Shalom sahabat jalur barokah salam meras dan penuh berkah bagi kita semua selamat datang di jalur barokah channel ini membahas tentang kesaksian pujian kajian kitab dan Apologet Kristen Mari dukung channel jalur barokah dengan cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yesua al-Masih amin Oh ya sebelum lanjut ke videonya Mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like komen dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching saya mengalahkan mengalahkannya maka baginya pahala yang kurang dari malam-malam dan barang siapa yang mempunyai lagi maka baginya pahala yang berjual aku membunuh semuanya nah dari umu syarik Rahadiliwa Ania berkata ini dari rukuyah.com Pak ya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cecak beliau mengatakan dahulu cecak ikut membantu meniupkan api untuk memperingati Ibrahim alaihissalam berarti orang membunuh api membunuh cecak itu atau tokek itu untuk memperingati Nabi Ibrahim ini bukori buka juga bu Pak sahih juga Iya kalau kalau saya yang kita katakan iya hanya saya katakan tadi dari sepanjang sepengetahuan saya itu saya ilmu saya ayah yang saya ketahui gitu saya tidak berani menyampaikan yang sudah tapi bisa saja saya langsung googling tadi misalnya langsung googling waktu dikatakan mencari ini itu kemen saya menyampaikan ini itu tapi is not fair karena saya berbicara atas diri saya ya Iya jadi karena bapak kan masih masih ano kita aku aku nanti berpendapatan terima kasih cari lagi literatur yang memang yang membuat islam bukan bukan dari itu kata Imam ini kita lanjut lagi ya kata Imam Nawawi satu riwayat menyebutkan bahwa membunuh cecak akan mendapatkan belasan yang baik dalam riwayat lain membunuh cecak mendapatkan tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh tujuh puluh kesimpulan dari Imam Nawawi meningkatkan besar pencapaian atau pahala dilihat dari keikhlasannya juga dilihat dari semakin sempurna atau kekurangan keadaan serat selain Allah disebut juga sempurna tujuh puluh jika niatannya untuk walahu alam ini ada sih syat sahih muslim ya sudah kita bacakan ya ini dari literatur dari rukuya rukayah.com jadi tentang kisah itu Bapak setelah kita baca hadis gimana pendapat Bapak kalau kita buktikan sekarang enggak bisa enggak enggak anulah tapi itulah kisah dari Islam karena keimanan karena keimanan tidak ada yang bisa membuktikan secara arkeologis jadi kalau di Abraham tidak ada teman-teman ya kalau Abraham itu dibakar Halo yang lain David Bu Sofi enggak ada enggak ada enggak ada ya Nah oke kita lanjutkan cerita selanjutnya dari dari kan sudah sama itu akhirnya si Ibrahim itu tidak napa-napa dibebaskan takut si Nimrod takut sama drive karena apa melihat dia tidak terbakar sama sekali nah lalu berjalan ini ceritanya nah yang yang aneh ini aku bahwa aku punya literaturnya dari 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 download nih ya tapi semua tetap sampaikan ke ke Pak Sumarlin ini musisatnya nah Pak Sumarlin apa Pak Sumarlin pernah baca bahwa Ibrahim itu bisa membuat makanan dari pasir saya baca di sini pernah itu aku ada jadi dia itu membuat ingat ingat ya ini musisatnya yang diputuskan di ini Anu Pak dari kisah-kisah 25 nabi dari milik Islam Bukunya itu gini lah ini kisah 25 nabi milik Islam nggak mungkin milik Kristen kamu bisa enggak melihat burung di depan kembali ini saya cerita saya bacakan aja ya literaturnya menurut Bapak bener nggak ini 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 ya melihat burung di depan kembali banyak nih teman-teman yang menciptakan ini teman-teman burung saya ngerti karena semaknya ini nah kata wahai tentu belakang kepadaku ya diselamatkan ketika berada di perapian itu musisatnya ya bener ya di perapian itu ada kalau perapi yang sudah ada percaya nggak apa-apa pasir berubah menjadi makanan Pak Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar desaid alam bahasanya bahwasanya namrud memiliki berbagai berbagai makanan orang-orang yang berduin-duin untuk memperoleh kebutuhan makanan termasuk Ibrahim datang untuk memperoleh kebutuhan makanan pula menurut kitab khusus al-anbiya pada sebuah hari ketika bersedia makanan telah habis nabri Ibrahim mengambil gundukan pasir yang kemudian berubah menjadi bahan makanan tak kalah ia sampai di rumah benar gak ini bingung mbak ya ini menurutku saya menurut saya tidak benar Pak kenapa yang tidak benar kita lanjut berjaya kita berhasil kisahnya nih waktu waktu Ibrahim ke Mesir dia itu kenapa tidak diterangkan tapi diterangkan sini kelaparan kalau kelapa kalau umpamanya Ibrahim itu kelaparan kenapa tadi ada musisat pasir kan dia bisa bikin musisat dari pasir kita bacakan aja kelahiran dan masa kecil ini masa kecil ini masa kecilnya gak apa-apa kerajaan Babylonia waktu itu diperintahkan oleh namrud seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zalim kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi dengan salah seorang keturunannya yang akan membunuh namrud ketakutan terhadap kabar ini maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh seperti kisah Musa tapi di kisah Abraham tidak ada dalam Alkitab maksudku pada waktu yang hampir bersamaan ayah dari Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak sesat anak sesat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan ini siapa ini? saya baca lagi lah ayah dari Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak sesaat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan berarti yang panglima kerajaan ini ayahnya Ibrahim Pak ya belum ya? masih bingung ya? kita baca lagi aja lalu kedua putranya Nahor dan Haran memberi pendapat tentang persoalan ini Haran sebagai seorang alinujung memberi pendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja sebab Haran meyakini bahwa belum ada bertanda di langit yang gagal sekalipun harus diserahkan ke padang atau perapian Haran percaya akan ada kejaipan yang membuat anak itu tetap hidup sedangkan Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babylonia selama berapa waktu sementara itu sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Ibrahim sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babylonia ibu Ibrahim ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh sampai hari bersalin dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seorang hambanya untuk diserahkan ke Namrud ketika penyembelian bayi dilakukan Namrud bergembira sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaannya telah lenyap sementara itu setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua sang ibu menangis seraya berdoa semoga sang pelindung selalu menyertaimu bahai anakku setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri Allah mengutus sosok malaikat supaya hadir dalam merawat Ibrahim kayak kisahnya si Anu ini Seus di gua lalu dirawat sama si Anu setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri Allah mengutus sosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim setelah berbulan-bulan Haran masih mempercaya pertanda di langit tentang Ibrahim sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim ditinggalkan Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang dapat berbicara Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babylonia namun Ibrahim sempat menolak seraya menyatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal pada akhirnya Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah sang ayah di Babylonia ketika Haran mempertemukan Ibrahim sang ayah tidak percaya bahwa anak yang diajak Haran itu merupakan bayi yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua pernah dengar kisah ini hampir sama kayak Zeus ya belum kau pernah dengar iya aku pernah dengar cerita Zeus gitu Pak ditinggal di gua bukan dengar nonton Zeus ceritanya begitu oh ya lanjut oh ini ada bro Bilih biasanya mau baca dia gantikan aku iki-ki-ki capek juga gue bro baru bangun saya bro baru lihat pindihnya oke 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 lanjut ya ketika Haran ketika Haran mempertemukan Ibrahim sang ayah tidak percaya bahwa anak yang diajak Haran itu merupakan bayi yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan ia menjawab bahwa yang maha memberi yang menyediakan makan untuknya lalu ia kembali ditanya tentang siapa yang merawat saat sakit ia menjawab bahwa yang maha menyembuhkan yang melakukan kemudian ketika ditanya tentang siapa yang memberitahukan tentang jawaban-jawaban ini Ibrahim menjawab bahwa yang maha mengetahui yang mengajarinya ya memang hampir sama kayak Zeus tumbuh besar disitu sendirian terkejut dengan jawaban ini sang ayah merasa heran dan tajib terhadap Ibrahim untuk menghindari kecuriga namrud Ibrahim di asuh di rumah Haran yang berada di luar wilayah Babylonia disana Ibrahim dibesarkan bersama anak-anak kakaknya yaitu Lut, Sarah, dan Wilka masa remaja mencari Tuhan yang sebenarnya bisa diganti bro gak bisa aku lanjut gini aku mau bikin kopi ketika Ibrahim telah berusia 12 tahun ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya terlebih ia mendapati orang-orang di negeri itu merupakan para penyembah patung berhala Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa sehingga ia merasa tidak betah berada di tengah-tengah negeri itu Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh selama berapa waktu setelah berguru di rumah Nuh Ibrahim memutuskan pergi sebab ia belum mendapat jawaban dalam pencariannya setelah Ibrahim kembali ke rumah ayahnya ia sering mendapati ayah ayahnya sedang membuang patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku sang ayah mendapati jawaban bahwa sang ayah penyembah patung karena tradisi leluhur Ibrahim mempertanyakan tradisi ini namun sang ayah membiarkan Ibrahim ada yang mau bantu? help me please dance itu Ibrahim eh siapa tuh Ibrahim maksudnya itu di rumah Nuh berarti sejaman mereka masih hidup Nuh maksudnya gitu oh gak tau Ibrahim pernah berkunjung ke rumah Nuh pernah belajar tadi mana tadi hidup Nuh berarti sejaman mereka gitu kurang tau saya bacakan lagi Nabi Nuh ya ini ya saya bacakan tadi Ibrahim bisa gak nih dia nah ini ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh selama berapa waktu setelah berguru di rumah Nuh nah gak tau gurunya siapa tapi di rumah Nuh dia berguru gak bisa karena gak ditertulis oke gak jelas apakah kalau dia kita kan gak sejaman mereka gak hidup gak sejaman tapi ya tapi kita hanya membacakan literatur tentang kisah Ibrahim di Islam lah kita gak bisa merucutkan karena disini gak dituliskan ya lewat lah ya tapi dia belajar disana gak tau belajar dengan siapa dari mana tadi ini pada zaman Ibrahim sebagian besar orang di Mesopatunya beragama politeisme ya ini tradisi menyembah lebih dari satu dewa baik berupa dewa-dewa di muka bumi maupun dewa-dewa di langit dan orang-orang tersebut membuat patung sebagai simbol dewa-dewa itu ketika Ibrahim bertanya tentang Tuhan kepada Nahor kakaknya menjelaskan bahwa di langit ada dewa-dewa akan tetapi Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapan ini pencarian Ibrahim mengenai Tuhannya tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi ketika malam telah gelap ia melihat sebuah bintang lalu ia berkata inilah Tuhan tetapi tak kala bintang itu tenggelam ia berkata aku tidak suka kepada yang tenggelam nah kalau ayat ini Pak kita merujuk ke kisah Abraham kecil tadi yang ditinggalkan di gua yang ditanyakan kepada ayahnya siapa yang merawat kamu? Tuhan yang maha kuasa siapa yang memberikan makan kamu? Tuhan yang maha kuasa siapa yang merawat kamu? Tuhan yang maha kuasa tapi di ayat ini ketika malam telah gelap ia melihat sebuah bintang lalu berkata inilah Tuhan jadikan ada kontradiksi Pak apa ceritanya ini salah? kalau aku anggap ceritanya ini yang cerita di atas ini kemungkinan salah yang di gua ini karena ada apa apa yang salah itu mungkin tanya jawab antara orang tua Ibrahim tadi sama Ibrahim saya kasih dengan tidak bisa banyak komentar kaitannya dengan detail-detail ini saya tidak yang kami tahu saya ingat saya saat ini bahwa Ibrahim kurang lebih sebagaimana yang diceritakan di Alpura padahal detail-detailnya tentang hal ini saya sama sekali tidak mengingat sama sekali kalau saya mengingat pasti akan biasanya langsung saya nyeletuk begini dan begitu cuma yang menjadi menarik kaitannya pembahasan di awal apakah Abraham itu sempat ke Arab lah itu oh itu nanti Pak masih lama itu Pak masih itu pertanyaan pertanyaan terakhir ada banyak pertanyaan di sana kalau Bapak mau saya tanyakan ini masih di di Damrut ini nanti kita lari ke sana itu doma-doma ada lainnya jadi kita dapat satu poin disitu dimana Ibrahim dengan Nuh itu satu satu masa kita tinggal gali kalau mereka itu juga satu masa dengan Musa genap bercerita adventure eh apa yang hero-hero yang punya hero-hero jangan-jangan dijanji itu nanti kita tanyakan karena Pak kita nggak meyakini bahwa baik Musa maupun Abraham maupun Nuh itu suatu apa namanya sejaman yang kami yang kami yakini Ibrahim sejaman dengan Lut Lut yang kaumnya dibalikkan kampungnya itu karena melakukan perbuatan lelaki dengan lelaki itu itu sih jadi kalau ini Pak antara Nuh ke Hud ini siapa Pak setelah Nabi kan sama Adam Hid Idris Nuh Hud Saleh Ibrahim kalau Nabi Saleh disebutkan tentang tentang adanya Nabi Saleh dikaitannya tentang cerita tadi apa Nabi Saleh ini dimana Pak di Arab kan di Arab ya ini keturunan siapa Pak sampai ke Arab dia itu pertanyaan lagi jangan lari ke sana saya lebih apa mengingat yang general general aja yang terkenal ya Ibrahim Ismail Ismail apa salah apa itu saya lebih general aja ingat sekarang karena apa sandal murja lagi yang tersibukan dengan dunia ini dan ini yang paling teramat sangat sesalin di dalam hidup saya tidak murja buruk nya ini jadi Nabi Islam Nabi yang di Arab itu ada empat setawaf ya soleh terus siapa lagi syait 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 sama Nabi Hud lalu Nabi Muhammad benar nggak Pak syait 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 mertuanya Nabi oh mertua Nabi Musa ya yang dari itu itu Nabi iya mentuanya Musa di dalam babal sendiri disebutkan bahwa apa namanya Abigail melahirkan Amasa yang mana suaminya kalau nggak salah apal saya suaminya adalah Yitro orang Ismail itu berarti Ismail ada di Arab kalau di apa kalau kita persisnya Ismail itu nggak pernah ke Arab yaitu di daerah Mesir itu 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 makanya bukan sekarang itu bahwa diketahui bahwa media media kemadian itu di Arab apalagi dengan ditemukannya Jabal Lawas Bukit Musa secara arkeologi sudah dipastikan itu siapa yang temukan terus itu diangkat oleh siapa karena kenapa kalau itu ditemukan bukan secara umum tapi secara kaida agama ya bagaimana Bapak Bibi bagaimana kita bisa yakin begitu Pak baik baik kalau bilang itu keturunan saya Pak Yitro Ketel orang Ismail itu ya Ismail sekitar Mesir tinggal ya Oh Ismail sekitar Mesir baru tahu ya jadi waktu dia menyeberang kem 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 median menyeberang kemidian itu menyeberangnya kemesir gitu usah petanya ada aduh median dimana median median lewat Mesir ya mau arah kemana media itu lupa saya kalau bisa ada yang share itu aja daripada aku kan sernya ganti-ganti oke kita lanjut lah ya nanti tentang Yitro nanti enak Yitro karena Yitro dalam Islam itu adalah Nabi iya Pak tapi suep iya suep ya tapi siapa jadi begini jadi begini ini yang perlu harus diketahui kebudayaan kalau mereka berbicara soal Ibrahim soal Musa harusnya dari awalnya itu sudah tahu siapa mereka artinya begini kalau dalam Alkitab Abraham itu dikatakan Bapak segala bangsa nah kalau Ibrahim artinya apa kalau Musa itu dalam Alkitab itu artinya diangkat dia dari air nah kalau dia dalam versi Islam apa arti Musa bagaimana mereka berbicara sesuatu yang tidak mereka pahami terus mereka dibandingkan dengan keyakinan kita yang jelas-jelas data kita lebih valid coba saya tanya dulu apa arti Ibrahim coba saya tanya dulu apa arti Musa bisa gak arti dijelaskan oleh keimanan muslim artinya Ibrahim justru begini argumennya bahwa kami argumen bahwa seseorang itu harus mengetahui arti nama orang itu agar bisa mengambil pelajaran dari pelajaran tentang kisah hidupnya ini argumen yang lemah saya tidak perlu mengetahui arti nama teman saya untuk menjaga dari kisah hidupnya itu argumen yang lemah tidak bisa kita berargumen seperti itu tapi kalau tanya kira-kira ada artinya enggak kalau enggak tahu hari kita lewat boleh saya bro boleh boleh ini masih ini masih ini tadi kisahnya tentang Ibrahim akhirnya tentang dia oke saya mau jawab bro siapa tadi yang awal Robily ya jadi memang kawan-kawan Islam tidak mengetahui arti Ibrahim karena pengenalan tentang Ibrahim pengetahuan tentang Ibrahim di dalam Quran itu bukan dari Tuhan karena itu menurut Al-Hajir pengetahuan Ibrahim itu adalah narasi Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Iblis dan disuruh Iblis menyampaikan kepada manusia itu bro bedanya jadi ya paham lah kawan-kawan tidak tahu karena jangan jangan agak halus sedikit bro kita diskusi membandingkan aja membandingkan aja kita 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 bawa data aja bro saya mau share slow slow cool down semua kita bicara siang yang benar pasti akan muncul itu saya berdiskusi sebagai anggap anggap iklan Pak Sumarlin sabar aja tenang sambil ngopi ayah bro bukan mau menjelekan disini tapi berbicara fakta data kita mulai dari 36 ayat 36 berkata Iblis ya Tuhan Iblis memohon jadi disini Allah berinteraksi dengan Iblis ayat 36 lalu ayat 37 masih dengan Iblis ayat 38 masih dengan Iblis juga ayat 39 masih ada nama Iblis lalu ayat 40 masih dengan Iblis juga ayat 41 Allah berfirman Allah berfirman kepada Iblis ini kawan-kawan Allah berfirman kepada Iblis inilah jalan yang lurus kewajiban akulah menjaganya jadi Allah memberitakan sesuatu kebenaran dirinya kepada Iblis ayat 42 ayat 42 jelas ya kawan sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu Iblis ya yang dirujukkan paham ya jadi disini bro ayat ini banyak sesuatu yang keliru entah Ibrahim karena ini masa penciptaan tetapi sudah ada hamba-hambaku manusianya baru Adam jadi tapi sudah dinarasikan hamba-hambaku ini mungkin kawan-kawan bisa jawab tapi poin saya disini menarasikan bahwa pengetahuan Ibrahim di dalam Quran itu didapat dari Iblis sumbernya Allah Iblis entah Iblis itu lewat Jibril atau langsung ke Muhammad saya enggak tahu tapi ayo kita lihat nah ini masih menarasikan Iblis karena disini mu merujuk mu kekuasaan jadi sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu bagimu mu Iblis ayat 43 sesungguhnya ini Allah sedang berkata kepada Iblis Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diacamkan kepada mereka enggak tahu mereka siapa yang dituju lalu ayat 44 Jahanam itu mempunyai 7 pintu nyambung Jahanam dengan ayat 43 ayat 45 sesungguhnya orang yang bertakwa nah ini perbandingan Jahanam dengan orang yang bertakwa ayat 45 nya ayat 47 nya 46 sama masih nyambung ke ayat 45 jadi masih interaksi Allah dengan Iblis ini bro nah ayat 47 dan kami lenyapkan segala rasa dendam menjelaskan kepada Iblis Allah menjelaskan kami lenyapkan kepada segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas dipan-dipan nah memang kebingungannya banyak disini mereka padahal itu kan masa penciptaan tapi poin saya pengetahuan Ibrahim di dalam Quran itu poin saya ya soal mereka-mereka ini nantilah nah endingnya disini ini semua nyambung ini tentang narasi interaksi Allah dengan Iblis sampai disini Allah ngomong kepada Iblis kabarkanlah kepada hamba-hambaku ya hamba-hambaku ya kan tadi ingat di atas kamu tidak ada hak kepada hamba-hambaku ingat ya kita balik coba ke atas eh mana ya ayat 42 ya 42 oke 42 nah 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 ini kan sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa bagimu ini interaksi Allah jadi bicara dengan Jiblis ya ini ini bagimu jadi Allah lagi berbicara dengan Jiblis sama ayat 49 juga begitu 49 ya tadi 49 nah nah Allah ngomong kabarkanlah kepada hamba-hambaku Allah nyuruh Iblis kabarkan bahwa sungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang nah pengetahuan Ibrahim di ayat 51 nah ini pengetahuan dan kabarkan pula kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim nah sumber pengetahuan Ibrahim di dalam Quran menurut surah ini ya diwahyukan Allah kepada Iblis entah Iblis itu mewahyukan kepada Jibril atau langsung kepada Muhammad saya gak tahu tapi yang pasti Allah mewahyukannya kepada Iblis seterusnya saya gak tahu nanti kawan-kawan Islam yang jelaskan seterusnya diteruskan kepada Jibril atau langsung kepada Muhammad saya gak tahu karena di dalam surah 8 surah 19 ayat 83 Iblis itu dijadikan sebagai Rasul ar-salmah ya Rasul Allah nah ini sesuatu mungkin yang kawan-kawan bisa jelaskan panjang lebar silap silahkan bro silahkan bro ya tunggu ada lagi datang saya tadi bahas ini dengan Suma Sita Hata waduh gak tertib kacau jadi kayak Pak Herdy Pak Herdy gini habis membahas dengan teman-teman itu jangan dibawa ke sini gitu darat jangan dibawa ke laut kita kita disini gak yang ikut-ikutan yang gitu-gituan kita kita diudah lainnya nah jadi masalah di laut jangan dibawa-bawa ke darat oh bukan karena pas masuk sebut-sebut Ibrahim ya masalah saya lagi lah aku bikin kopi dulu lah ya ngopi dulu ngopi dulu bro Herdy bentar kopi susu kopi susu kopi susu saya bro kalau di Alkitab umur berapa dipanggil Abraham apa sudah kau ini ya yang dari Tanda Ur apa bro halo iya halo bro Abraham dipanggil Tuhan meninggalkan itu menuju tanah karenaan itu umur berapa dia ini mau apa ini mau menjawab tadi atau gimana ini mau bertanya ini ya bertanya supaya tahu kita umur berapa dia keluar dari meso apa mesopotanianya kan dipanggil Abraham dia dipanggil Tuhan keluar itu kalau selalu umur Alkitab menulis ada perbedaan juga dengan Quran seperti di sunat saya menangkapnya waktu di sunat Abraham 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 itu kalau di data Islam umurnya 90 di sunat data tanah umur 99 kayaknya ada perbedaan 9 tahun lalu lalu misalnya juga Nimrod sezaman dengan Ibrahim sedangkan Nimrod itu dalam siselanya jauh di atas Abraham karena Nimrod itu anaknya ini push di zaman sebelum Nuh itu waktu zaman Abraham itu situ kerajaan Mesir Firaun sudah eksis itu ya sudah ada jadi Firaun itu kan kalau Quran kan mengenal hanya satu Firaun Quran kan menganggap Firaun itu proper name jadi tanpa mengetahui tejarah realnya domba 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 masih mau aduk kopi saya dengaran suara tadi waktu pertanyaan kepada Pak Sumarlin sudah selesai belum kalau belum selesai jangan dulu tambah pertanyaan dulu tapi sudah kalau ada pertanyaan selesai sudah 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 sama Pak Sumarlin iya bilangnya masalah laut jangan dibawa ke darat ya udah kenapa bagus ya bukan itu nadanya itu maksudnya pertanyaan padanya yang 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 di close bukan pertanyaan tetapi di Pak Sumarlin ngomong kalau jangan karena kesal sama si Suma dibawa ke Pak Sumarlin itu maksudnya bukan pertanyaan yang disudahi begitu kan Pak Sumarlin mana Pak Sumarlin Pak Sumarlin Pak Sumarlin Pak Sumarlin aduh masih ambil enggak iya bagaimana enggak mau minum pertanyaan kalian terlalu sulit untuk dijawab mulai kompor aduh bukan bukan konfor memang terbukti pertanyaannya terlalu terlalu kalau kita lihat kalau juga banyak tidak logis memang termasuk waktu di itu juga kan kalau Alkitab itu serentak setelah setelah Abraham keturun berkutnya kan serentak itu umur 8 hari itu enggak cocok jadi menurut begini teman-teman yang kita bacakan tadi bisa dipertanyakan jangan yang belum nanti akan mencapai kesana gitu loh setelah yang kita bahas tadi biar enak kita fokus ke pembicaraan kita apa yang dibacakan oleh saudara domba kalau kita enggak fokus di apa yang dibacakan saudara domba ngapain tadi kita dengar ngomong kasihan saudara kita domba udah capek-capek baca dari atas sampai awal terus kita enggak bahas waduh halo saya sebenarnya ingin kalau dimulai dari soviet itu sudah enak pembahasannya itu harusnya kita kembangkan terus waktu zamannya Abraham itu catatan-catatan sejarah sudah berkembang enggak piraun di mesir mesir ada apa maksud aku mengapa enggak tercatat sendirinya kalau udah berkembang di situ zaman piraun waktu Abraham pergi piraun blablabla harusnya catatan sejarah ada kan kita pertanyaan kok sendirinya Abraham pergi jaman itu enggak kecatat gitu loh maksud saya makanya sayangnya ibu sovietul keluar mungkin ada acara dia iya kok itu enak sekali sehingga bisa kita enggak bisa lah itu udah terdokumentasi semua apakah dibatu blablabla jadi enggak ngeles lagi kita apa buktinya dia pergi apa ke Mekah gitu sudah ada buktinya enggak gitu disini ada disini ada asisten ibu sovietul tangan kanan ibu sovietul ibu sovietul pergi masih ada orangnya asisten tangan kanan itu si domba bah jangan domba besar aku Roma sederajat 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 ya kalau saya bilang asisten kan dibawanya ibu sovietul ini sederajat loh apa lagi yang kalian ingin tanyakan tanya aja tanpa ibu sovietul ada domba udah diserap semua ilmunya ibu sovietul masih domba kecil ya harusnya domba besar kalau aku udah domba besar langsung dipotong sama si airbag karena dia sudah sudah pekan dulu sedangkan masih kecil aja sedangkan masih kecil udah kurang ajar apalagi kalau sudah besar biarlah dia bertahan kecil biar gak dipotong oke udah satu tahun udah hampir dua tahun yang lalu si airbag sudah besar tapi tapi apakah domba ini sudah disunat atau belum nanti ditunjukkan tunggu waktunya oke kita lanjut bahas yang tadi pak sumarlin pak sumarlin iya pak sumarlin biar kita bicara lagi yang tentang kisah ini iya tanam pak sumarlin saya tetap berbiak kepada pak sumarlin kita serang mereka pak sumarlin waduh pak sumarlin masih ada cuma kita membahas perbedaan aja gak usah di dicucut-kerucutkan iya iya kisah ini seperti apa pak sumarlin kalau pak sumarlin bingung kita buka dalil ini dalilnya seperti ini oh iya masih bingung ya sudah yang penting kita ada dalil bukan berasumsi kita tunggu pak sumarlin langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai dulu sembari nunggu pak sumarlin atau atau ada saudara muslim yang lain disini ada gak singgah menit aku siap mulai ya yang muslim disini siapa ini ada siapa siapa yang saudara muslim kayaknya hanya domba sama pak sumarlin aja ya muslim disini saya muslim ini muslim ini gak ya darman saya muslim bro siapa siapa muslim saya muslim memang siapa yang mau diskusi ini kawan-kawan kristian saya muslim berarti disini ada tiga muslim ya pak malik pak malikil sama pak domba dan pak sumarlin ya teman-teman kita bertanya kepada mereka bertiga aja karena pak sumarlin belum ada ini kita bertanya aja sama beginilah kita lanjut aja lah pak sumarlin mungkin lagi apa kita lanjut aja karena aku pengen tahu kisahnya Abraham waktu keluar itu apakah dia sudah punya ternak besar waktu disuruh keluar apa dia sudah membawa istrinya belum sampai ini masih Ibrahim bertemu songan ayahnya karena ayahnya membuat patung dan menyembah patung dewa-dewa sabar dulu masih di masih di ini nih Mesopotamia Babylonia kayaknya teman saudara belum keluar jadi saudara iya belum keluar dia belum keluar dari sana kita lihat dulu kita masih di Mesopotamia yang masih di situ tunggu sabar bisnya nanti lagi dateng nanti lagi mau kemana bisnya arahnya oke lanjut kita lanjut lagi nunggu aplikasi itu dia mungkin jadi disini saudara saudara kita ini penasaran bagaimana bisa Abraham itu menjadi kaya artinya dia membawa ternak ternak itu kan seputar zaman dahulu itu adalah kekayaan itu berarti sudah banyak uang dari mana dia peroleh uang itu dari mana dia peroleh ternak itu kami mengundang Ustadz Zulkifli enabes yang pandai sekali turun dah saya yakin 100% dia tidak tahu kisah nabi berani diaduk saya sama dia berani siapa yang dia mungkin hanya bisa baca link yang enak enak sama masuk 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 kifli itu ketika ditanya apa dijawab apa ditanya apa dijawab apa itu subscribe itu meriam bang iya tadi debat dengan saya saya tinggalin joget dengan satah enggak pak enggak ngerti kalau ngomong apa mereka berdua belum mutar mutar oke kita kita mulai lagi kisahnya kalian dengar kisah tentang ibrahim menurut islam ya tadi sudah ketika malam telah gelap ia melihat sebuah bintang lalu ia berkata inilah Tuhanku tapi kalau bintang itu tenggelam ia berkata aku tidak suka kepada yang tenggelam oh gara-gara tenggelam enggak suka dia kemudian kalau ia melihat bulan ia berkata inilah Tuhanku tetapi setelah bulan itu terbenam ia berkata sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku pastilah aku termasuk orang yang sesat maksudnya terbenam ini gimana ya hilang atau gimana ya mungkin hilang ya kata terbenam ya yang terbenam apa ini matahari apa bulan bintang bintang tadi terbenam ya bintang tadi tenggelam bulan itu terbenam sejak kapan bulan terbenam dan bintang tenggelam ya tapi aku tanya tadi kalau kalau dibilang matahari itu tenggelam ya kan dalam pandangan mata kita tenggelam tetapi kalau dikatakan bulan tenggelam sama bintang itu hal yang susah untuk ditafsir juga ya menurut logika kepintaran ya mungkin Ustadz Zuma mau datang menjelaskan terima kasih kami diskusi baik-baik apapun jawabannya kita terima karena kita mendewasakan penonton iya iya sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk lanjut-lanjut gantung seorang gak enak aku selesai saya mau tanya jangan kamu salah baca bulan tenggelam bintang dan bulan itu tenggelam itu gimana itu ada di share screen itu lho bulan itu terbenam tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada aku pastilah aku termasuk orang sesat kemudian takkala ia melihat matahari terbit dia berkata inilah Tuhanku ini yang lebih besar maka takkala matahari itu terbenam dia berkata wahai kaum sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan al-anam enam tujuh enam tujuh lapan disini ada pertanyaan tadi yang aku tanyakan ke Sumarlit ini kan al-anam ini waktu Ibrahim sudah dewasa apa masih kecil karena waktu kita disini waktu remaja waktu dia bicara sama orang tuanya pertama kali Ibrahim ketemu ayahnya itu mengatakan bahwa dia diasuh oleh Tuhan diberi makan oleh Tuhan dan dirawat oleh Tuhan tapi disini ayatnya dia menyatakan bahwa dia masih mencari Tuhan yang dikatakan bintang, bulan, dan matahari oke lah tapi itu tanda-tanya Pak Sumarlit lagi sibuk kalau ada kalau ada Pak Sumarlit dengar boleh speak apa satu dua tiga Pak Sumarlit Pak Sumarlit oh gak ada biarin aja gak ada Pak Sumarlit ya kita harus minta petunjuk Pak Sumarlit supaya kita mendapatkan jalan yang lurus waduh Pak Sumarlit apapun itu kami terima yang penting kan ada kolerasinya dari sampai iya Pak Sumarlit tolong luruskan Pak Domba iya Domba itu masih kecil tolong diluruskan Pak Sumarlit oke kayaknya Pak Sumarlit jauh gak bisa bicara mungkin ada tamu okelah kita lanjut mungkin lagi berpikir dia lanjut-lanjut inilah daya logika yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama penyembah langit yang dipercaya kaumnya sehingga ia menyadari bahwa yang mengendalikan bulan bintang matahari siang malam serta yang menciptakan segala makhluk di bumi adalah Tuhan yang sebenarnya peringatan terhadap para penyembah berhala semasa remaja Ibrahim masih seiring bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya walau demikian ayahnya tetap mengiraukan Ibrahim sampai suatu ketika Ibrahim bertanya terbuat dari apakah patung-patung ini maka ayahnya menunjukkan kayu sebagai bahan pembuatnya Ibrahim pun mempertanyakan apakah kayu itu Tuhan benda yang hangus lenyap di perapian untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lain Ibrahim diperintahkan menjual patung-patung buatan ini berarti bapaknya Ibrahim ya mau buat patung ya aku udah tahu coba tegaskan aja Ibrahim berkeliling kota menjajakan patung-patung buatan ayahnya namun karena iman dan tauhid yang telah Allah ilahkan kepada dirinya Ibrahim merasa tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu bahkan secara mengejek menawarkan patung-patung itu kepada calon pembeli oke doma stop saya mau tanya saya baru tahu loh kalau patung-patung yang dibuat itu dari kayu ya ya mungkin aja dong bro ada patung dari kayu tapi ada pernah gak ditemukan patung dari kayu di jaman dahulu batu harusnya ya mungkin mungkin hancur bro kayunya bro oh ya oh ya mungkin dibakar ya nah kalau-kalau kayu bukan hancur namanya dipatakan ya kalau kan ada kayu kan udah lapuk lapuk kehinjak kena batu hancur kan gitu oh iya kenapa dihancurkan gak dibakar ya ya gak tau lah ya boleh bisa aja mungkin bikin api susah oh ya mungkin mereka bukan orang mungkin bukan kelompok-kelompok yang suka merokok yang sering bawa maci saya bawa korek ya lanjut-lanjut oke ya dengan berkata siapakah yang akan membeli patung-patung yang diam dan tidak berguna ini melalui berbagai cara ibrahim berusaha menyadarkan tentang kesiasiaan patung dan ibrahim berupaya berdakwa seraya mengenalkan tentang Tuhan kepada orang lain tadi dia bingung tadi dia bingung tentang Tuhan dia sedang mencari Tuhan tapi dia memberitakan tentang Tuhan bingung saya bacakan lagi melalui berbagai cara ibrahim berusaha menyadarkan tentang kesiasiaan patung dan ibrahim berupaya berdakwa seraya mengenalkan tentang Tuhan kepada banyak orang sedangkan tadi dia bingung tentang Tuhan bintang bukan bulan dan dia menjadi Tuhan mungkin ibrahim ini sok tau juga dia sok tau juga dia terkadang sok taunya itu kadang timbul ya lanjut-lanjut ini kan kita juga tidak tahu nah segi mana bagaimana bisa berdomba dia tidak tahu sekarang dia mau menjelaskan sok tau tidak dia tapi sudahlah lanjut-lanjut kita bicarakan ada tanda tanya disana ibrahim yang mendapatkan sang air tetap tidak mau meninggalkan penyimpan dan berala-berala kayu merasa sedih dan ingin menyadarkan tentang kekeliruan ini berulang-ulang kali ia berusaha memberingatkan bahwa ibrahim menyatakan sekiranya kayu itu memang sembahan bukankah api dapat menghanguskan kayu sekalipun api tersebut sesembahan maka air dapat memadamkan dengan api meskipun air disebut bagi sebahagian air akan diselaskan matahari mengeringkan tanah dan jika akan kehilangan cahaya karena awan yang bergumpal-gumpal dan lenyap dalam kegelapan malam tidak ada tanya ini kehilangan cahaya karena awan dalam kegelapan malam lalu tergantikan sinar bulan dan bintang-bintang awan-awan dan malam pun tidak pantas dianggap sebagai sesembahan sebab apakah sesembahan hanya hadir dalam waktu tertentu dan menghilang dalam waktu tertentu sementara umat manusia berserta segala makhluk di bumi selalu hidup dan hadir di setiap waktu bukankah yang menciptakan langit bumi berserta segala yang antara keduanya adalah Tuhan yang sebenarnya kiranya kamu mau merenungkan itu perkataan Ibrahim apa perkataan penulis Ibrahim berseru kepada kaumnya apapun yang kalian sembah itu adalah segala yang kebencian selain Tuhan atas segala sesuatu dialah yang menciptakan diriku dan membimbing diriku sebab dia menciptakan sesuatu berdasarkan tujuannya dan kehendaknya dialah yang menghadirkan kebenaran kepadaku melalui pendengaranku sebab semula aku hanya ciptaan yang bahkan tidak mengenali diri sendiri dialah yang menampakkan cahaya yang menerangi supaya aku tahu jalan apa yang harus ketempu karena aku hanyalah ciptaan yang tersesat diantara bumi dan langitnya dialah yang selalu hadir untukku sebab dialah yang menyediakan segala hal untuk kemakan dan keminum dialah yang menghidupkan yang mati dan yang hidup tanpanya aku sendiri tidak tahu untuk apa aku dihidupkan maka tiada tugas bagiku di dunia selain melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh pencipta yang menghidupkan dan aku pun bersedia mati sekiranya dia pula yang menghidupkan menghendaki itu lalu patutkah aku bersujud memuja kepada benda-benda yang kalian serukan itu daripada menyembah Tuhan yang menghidupkan seluruh makhluk di bumi dengan cara demikian Ibrahim berusaha untuk menyadari menyadarkan kaumnya untuk tetap mereka mengabaikan selan-selan Ibrahim dan mereka tetap berkeras menerus menyembah berhala berdakwa kepada ayahnya berdakwa kepada ayahnya lanjut 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 domba lanjut lanjut biar cepatkan dimit semua lanjut domba 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 oke lanjut dimit semua makanya oke lanjut ya berdakwa kepada ayahnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran kisah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Hazar dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Hazar pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan Tuhan setungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata Al-Anam 6-7 beberapa mufasirin berpendapat bahwa Hazar bukan ayah Nabi Ibrahim namun pamannya Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Hazar serupa kaum penyembah berhala Hazar adalah seorang pedagang patung-patungan yang dibuat dalam pahatan sendiri kemudian orang-orang memberi patung sendirinya untuk dipergunakan sewaktu pacara persembahan Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus dia lakukan sebelum berdakwa kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya terlebih dahulu sebagai orang yang terdekat kepadanya juga sebagai perikatan bagi sang ayah bahwa penyembahan terhadap berhala-berhala merupakan perbuatan sesat dan bodoh selain itu Ibrahim menganggap bahwa sikap berbakti kepada ayahnya mewajibkan dirinya untuk memberi penerangan untuk menyingkirkan kepercayaan sesat supaya sang ayah mengikutinya dalam beriman beriman kepada Allah yang maha kuasa dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap berkata-kata yang halus Ibrahim datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul serta telah melalui dengan pengetahuan ilmu ini masih kisah-kisah anu saja nasihat ini masih jauh capek akun tidak penting diterangkan kepada ayahnya bahwa penyembat pada berhala itu merupakan semat-mata ajaran setan yang nasihat tentang penyembat berhala pemberontakan melawan kaum penyembat berhala nah ini perontakannya kisah Ibrahim telah menyadarkan bahwa kayu dibukannya Tuhan dan berdakwa bahwa telah tersebar di berbagai negeri Namrud akan mendapatkan dirinya sebagai raja di buka bumi memerintahkan seluruh orangnya datang membawa batu dan patung untuk mendirikan sebuah tugu menjurang tinggi di Babylonia sebagai tempat berhala khususnya sehingga seluruh orang-orang dalam negeri itu diajak bersatu sebagai sebuah kaum penyembah berhala patung sehingga orang-orang tersebut menganggap segala jenis tindakan yang tidak menyembah berhala patung sebagai ajaran penyembat ketika mendapatkan berbagai patung berhala sebagai sesebut maka Ibrahim semakin berniat menyadakan kaumnya tentang kebodohan dan ia ingin membuktikan bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat berkendak apapun terhadap para penyembah berhala Ibrahim datang seorang diri sewaktu meruntuhkan segala patung batu yang ada di Babylonia terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai dewa paling hebat oleh kaumnya mendapatkan sebuah kekacauan dan puing runtuh-runtan di tempat ibadah mereka para penyembah berhala merasa sangat murka kemudian mereka tidak menghukum orang yang melakukan tindakan ini Ibrahim yang dikenal berani menantang penyembah berhala dipanggil untuk dihakimi apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami wahai Ibrahim ia menjawab sebenarnya patung terbesar itu yang melakukan hal ini cobalah tanyakan kepada berhala itu jika memang dapat berbicara mereka pun memulai bersadar lalu ia mengatakan sesungguhnya kalian itu orang-orang yang berlaku semenang-menang kemudian dengan kepala tertunduk mereka berkata sesungguhnya kamu telah menyadarkan bahwa berhala-berhala itu memang tidak dapat berbicara ia berkata lalu mengapa kalian menyembah selain daripada Allah sebagai penyembah yang tidak sedikit pun dapat memberi manfaat dan tidak pula menimbulkan nasib buruk terhadap kalian jika kalian tidak menentikan tindakan macam itu perapian Babylonia itu tadi nasihatnya ya sama kaumnya mendengar pernyataan itu para penyembah berhala ini tidak setan-setan menyerah dan mengakui dosa justru mereka berbanggapan bahwa Ibrahim hendak membakar seluruh orang yang menyembah berhala sebagai hukuman atas tindakan terhadap patung-patung berhala maupun menyatakan ini mereka hendak membunuh dan membakarnya para penyembah berhala itu pun beramai-ramai mengumpulkan banyak kayu mengumpulkan banyak kayu bakar untuk sebuah perapian yang besar kemudian namrud sebagai orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri ini agar menyembah berhala menyatakan secara ku hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini dan siapa manusia biasa kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang ini dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kita akan dibakar oleh Tuhannya maka biarlah Tuhannya sendiri yang menyelamatkan ia sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian banyak orang dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan peristiwa ini banyak orang dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan peristiwa ini dan sebagian besar mereka percaya kepada namrud di tengah-tengah kerumunan terdapat kakak Ibrahim Haran yang turut dihadirkan karena selama ini telah menyembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkan kepada raja namrud ketika Haran ditanya mengapa ia tidak menuruti perintah namrud yang menjawab bukankah aku pernah mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan kalian takkan bisa mengubah segala segala yang tertulis di langit udah diperingatin bro sebab kalian sendiri tidak sanggup mengubah langit dan bukanlah kalian yang merupakan di langit maupun di bumi kemudian mereka menjawab memang ucapan itu terbukti sampai saat ini namun lihatlah setelah Ibrahim jatuh ke perapian apakah ucapanmu itu masih tetap berlaku mereka pun bertanya apakah kamu percaya pada Tuhannya Ibrahim Haran merasakan keraguan dalam benaknya sebab di malam sebelumnya ia mendapatkan petanda di langit bahwa akan ada orang yang terbakar hebat oleh perapian sehingga Haran menganggap bahwa adiknya takkan selamat dari perapian Haran menjawab seandainya Ibrahim tidak selamat dari perapian terkutulah aku akan pergi dan meninggalkan kalian sejauh mungkin bersama Aif ini akan tetapi jika melalui keajaiban dasyat Ibrahim berhasil selamat maka aku akan datang dan memeluknya ketika Ibrahim hendak dilempar ke perapian sesosok marekat hadir untuk menawarkan pembebasan Ibrahim supaya dapat melarikan diri dari hukuman kaumnya namun Ibrahim berkata ketika Ibrahim hendak dilempar ke perapian sesosok marekat hadir untuk menawarkan pembebasan Ibrahim supaya dapat melarikan diri dari hukuman kaumnya namun Ibrahim berkata cukup lah yang maaf pelindung yang memberi keselamatan kepada aku ambil ambil kisah diambil sedikit sedikit lah kisah Daniel sadat mesak dan abit nego bukan sadat mesak dan abit nego dia ambil sedikit lah kisahnya itu enggak itu itu nanti nanti kita bandingkan saja sadat mesak dan abit nego kan dilempar ke api terus datang enggak dilempar bro dimasukkan kebanyakan dimasukkan ke obat barapi oh dimasukkan ya terus dan sama ikat iya datang malaikat bisa ditambilkan ayatnya biar kau yang cerita tapi aku cerita semua bro ya sudah saya paling enak dengar suaranya domba lanjut domba ala rayungan gombil oke ya ini aja kita fokus ini memang kalau yang dibakar itu ada itu 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 itulah hampir sama ceritanya mereka mereka disuruh menyembah tapi mereka gak mau menyembah karena kelihatan gak menyembah tanyakan kenapa oh enggak disitu berdebat akhirnya dihukum beda di kristen tidak ada ini ya teman-teman ibrahim dilempar cukup lah aku membaca lagi lah cukup lah yang maha pelindung yang memberi keselamatan pada aku sebab selama ini dialah yang melindungi nyawa aku terhadap maut bahwa segala penyelamatan hanya berasal dari dia sekalipun aku harus mati maka aku bersedia jika itu dia lalu mereka tersebut pergi meninggalkan ibrahim lalu turut bersaksi dengan para malaikat ketika mendapati bahwa hampir seluruh manusia di muka bumi pada zaman itu memiliki satu pemikiran dari satu sudut pandang terhadap persiwa perafian itu maka Allah hendak melaksanakan ketepanan kepada pikiran umat manusia dengan menampakkan hal yang berbeda dalam penglihatan mereka yang kemudian satu umat yang satu bangsa di bumi menjadi berbagai bangsa yang memiliki pendirian yang pola pikir yang berbeda setelah ibrahim melompat ke ini melompat kalau kata setelah ibrahim melompat ke perafian lompat di mana apa yang lompat ke api iya nanti aku aku ada itu tapi ini ya m3 aku dipanggil sabar-sabar dulu ya kalau bisa ditambahin sampai ini bentar kok ini tolong bacakan sebentar ah ini sudah ada Pak Sumarlin ini Pak Sumarlin Pak Sumarlin Pak Sumarlin Pak Sumarlin ada suaranya Pak Sumarlin aduh halo maaf tadi ada kamu halo jadi ini ada Pak Sumarlin sudah ada mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya sehubungan dengan apa yang dibacakan oleh saudara domba kita fokus apa yang dibacakan saudara domba tadi mungkin ada yang ingin bertanya coba tanya aja dulu sama Pak Sumarlin sudah ada silahkan oh iya sebelum bertanya saya saya sedang tidak mengingat detail-detail tentang kita Ibrahim jadi bikin bisa tanya yang lebih tahu yang saya ingat itu yang saya baca dari Al-Quran itu aja oke oke mungkin ini ada beberapa ada beberapa teman yang masuk ini jadi mungkin nanti Pak Sumarlin sudah mengatakan bahwa Pak Sumarlin juga tidak terlalu tahu detail tentang Ibrahim juga jadi ada batas-batasannya kita untuk bertanya ya kalau Pak Sumarlin enggak tahu ya lebih baik Pak Sumarlin setelah jujur mengatakan tidak tahu daripada saudara-saudara teman-teman kita yang lain sudah tahu tapi kalau Pak Sumarlin sudah jujur kalau dia enggak tahu dia katakan dia sudah enggak tahu itu lebih bagus lebih baik dan perlu kita hormati itu teman-teman oke mungkin ada teman-teman yang muslim yang lain disini coba open mic ada enggak teman muslim yang lain disini oh ternyata Kristen semua ya hanya Pak Sumarlin aja yang muslim disini iya iya enggak ada ini enggak ada yang berani enggak ada yang berani ngaku muslim disini wahyu ilahi ini siapa wahyu ilahi ya selamat sore selamat sore muslim kristen mantan pak tukang servis otak itu pak wahyu ilahi ketawat juga kalau ada yang otak miring-miring dari ujlim di servisnya waduh haleluya haleluya iya iya memang mantap juga ya saudara kita nanti makanya kita itu perlu ada suara aku ya aku kira ada suara aku udahlah kita lanjut ya iya iya ini Pak Sumarlin sudah kalau aku dengar tentang ini dan Ibrahim itu diketapel dalam dalam ini mungkin dia ustadz ini yang aku dengar Pak dari ustadz jadi kita dengarin ceramahnya kita fokus yang ada dibaca ini yang lebih benar daripada kata ustadz ustadz juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan seperti kita karena yang tidak kehidupan satu-satunya yang tidak pernah bersalah itu di muka bumi ini yang pernah ada hanya Yesus lain daripada itu pernah bersalah bukan tidak hanya Yesus yang tidak pernah salah jadi kalau ustadz tadi itu salah ya biasa-biasa aja namanya juga ustadz namanya juga manusia manusia tempatnya bersalah manusia tempatnya salah ya Pak begini yang selama masih doyan namanya apem itu pasti ada dosa pasti bersalah oh iya 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 padahal apem enak manis-manis gimana oke kita baca lagi aku supaya gak lari kesana oke lanjut tak kalah ibrahim melompat ke perapian oke tak kalah ibrahim melompat ke perapian yang membarang ketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap ibrahim maka api dari Allah hadir untuk melindungi ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian jalan sendiri oke mendapat ibrahim selamat dari perapian haran bergegas mendekat untuk memeluknya akan tetapi haran seketika mati disambar oleh keberan api itu mendapatkan ibrahim yang selamat dari perapian haran bergegas mendekat untuk memeluknya akan tetapi haran seketika mati disambar oleh kebaran api itu sebab haran mendekat tanpa memiliki keimanan kepada Allah pada saat semacam ini terdapat pandangan untuk berbaca ini ini artikel apa ya ntar ntar tanya dong ini artikel apa ya saya mitu dong semua supaya tenang gimana halo tolong mau tanya aja ini yang dibaca ini ini artikel apa sumbernya dari mana jadi disini kan kita hanya menggali dasar-dasar daripada cerita Abraham dan kevalitannya itu jelas mungkin kalau tidak valid silahkan bantah dengan data yang tidak valid jadi kalau bertanya tentang artikelnya mana silahkan bandingkan dengan artikel yang anda miliki yang asli atau tidak itu aja simple iya ini yang saya tanya ini yang kita baca ini sumbernya itu dari mana ini apakah dari Islam dari Kristen atau dari mana gitu kalau AS itu pasti Islam Pak kalau AS kalau Kristen tidak pernah pakai nama Ibrahim AS itu tidak pernah iya betul dari hadis ya atau dari mana enggak itu artikel artikel itu kan semua diambil dari mana saja Pak jadi kalau Bapak merasa keberatan atau komparasinya yang menurut Bapak benar silahkan ditampilkan silahkan ditampilkan apa yang tidak benar dari apa yang dibacakan oleh Saudara Doba silahkan bantah dengan data ya mungkin bahas kami saja kami terbuka kami terbuka kritik istriku aku tadi telepon bentar 11 menit kira tadi tulis istriku disini kirain HP saya makanya saya pencet kok enggak terangkat iklan dulu ya rekan rekan maklum apa kabar Pak Aldo hei Pak minalaidin selamat idul fitri 1443 hijriah on mafler batin pak lama sekali enggak ketemu Pak Aldo luar biasa apa ini ke Jakarta pusat mampirlah terkurung bisa ini jaga kandang iya Pak Marlin masih ini ya Pak ya masih lempar sabar sabar bisa jadi oke jadi begini dasar dari pertanyaan tadi saudara Aldo itu apa tentunya tentu ada pembantaan disini ketika bertanya enggak saya enggak mau bantah apa-apa saya cuma baru masukkan terus saya baca ini dari hadis mana gitu saya pengen tahu kalau ini dari muslim atau mungkin dari data sejarah yang lain bisa aja kan jadi kan Aldo kalau Aldo kan pasti tahu bahwa kalau mereka itu kebanyakan hanya cerita tanpa ada garis sejarah benar enggak Aldo saya mau bertanya cukup setuju itu cuma saya enggak mau lari ke situ dulu Mas Billy itu kan langsung kesimpulan kan saya ingin tahu dulu nih entah dari hadis kalau hadis hadis yang mana saya pengen belajar juga kan kan kalau mau belajar hadis kan banyak itu di sunnah.com kalau hadis di aplikasi yang lain sudah ditutup sudah di blokir entah kenapa ditakuti di blokir itu faktanya saya kemarin itu baru baca ini ya Nougat Bagat dari Reza Reza Es Reza Eslan ternyata ini penulisnya seorang dokter perbandingan agama dan beliau ini ternyata Islam Sufi menarik juga jadi walaupun Islam Muslim tapi bicara data akademisi kan bicara kalau datanya ada jadi dia bicara padanya kalau saudara baca Nougat Bagat di halaman 2728 dia itu karena dia kekurangan data dia ngutip dari dokter Patricia Kron yang menyatakan sebenarnya kisah tentang Islam ini Islam Ka'bah Muhammad ini baru ada itu abad 8 abad 9 sementara tokoh-tokohnya itu adanya di abad 7 dan itu ditulis oleh pendongeng-pendongeng Arab jadi memang landasan bukti-bukti sejarahnya itu sangat tidak kuat itu kutipan dari di buku itu saya juga heran ini muslim tapi berani dia menyatakan seperti ini ya itu pandangan dari sisi akademisi yang cukup netral saya pikir tapi pasti akan ada bantahan dari saudara muslim oke jadi yang kita dapati itu poinnya yang penting itu apa yang sangat bertentangan itu saudara internal rohaniawan kita atau kita mau dari sudut pandang yang netral dari akademisi oke itu kan sebab kalau gini kalau kita hanya belajar dari sudut pandang keimanan internal internal rohaniawan kita ya belajar misalnya sejarah katolik saya dari katolik belajar dari katolik sendiri gitu ada hal-hal yang ditutup-tutupin pasti kalau dari netral ya akademisi itu mereka ini mencari data kalau datanya diketemukan divalidasi oke baru mereka bicara gitu atas dasar data tersebut kalau datanya nggak ada mereka akan bilang apa adanya datanya kurang makanya kita mesti apa pahami kalau kita mau menguak data sejarah yang netral saya sarankan coba mempelajari data-data dari akademisi yang walaupun itu nantinya kita sendiri jadi sakit mata ya ya itulah data yang dari apa dari riset yang memang metodologinya baku oke kalau begitu kita langsung aja saudara Aldo kalau begitu data apa yang anda dapati di dalam buku itu yang bertentangan dengan data umum itu aja dulu dibawa ada banyak datanya bisa bisa ngobrol sebentar bro aku tak berbicara data akademisi tadi itu jadi gini bro ya sepanjang pembelajaran saya ya data tentang Abraham atau Ibrahim ini kan memang sejarah ya makanya ini menjadi sebuah ini ya catatan penting banget supaya kita tahu kalau mau berbicara tentang akademisi tentunya kan berbicara tentang historical ya historical nah di dalam kitab tanah itu sendiri itu sudah mencakup yang namanya historical jadi keilmuannya sudah jelas ya karena begini kalau kita mau merujuk pada akademisi itu baik juga itu sebenarnya sebagai pembanding saja apakah sesuai dengan data sejarah dari perjalanan awal mula bangsa Israel melalui Abraham atau Ibrahim itu jadi begini banyak sekali sekuler sekuler Yahudi Rabi-Rabi yang disana itu memang begini mengutip contoh Rabi Eliezer umpamanya kan atau Rabi Musih kan Musih Ben Maimun itu dia itu begini dia itu membaca kitabnya Musa ya baik dalam sejarah Abraham atau Ibrahim itu menurut tafsir jadi ketika mau berbicara tentang akademisi referensi atau ilmuwan tentunya tetap ya kita menghormati pendapat dari para ilmuwan-ilmuwan atau para Rabi-Rabi terdahulu ya ilmuwan-ilmuwan lah kita anggap juga Rabi itu juga seorang ilmuwan karena dia menafsirkan membuat apa tafsir apa yang tertulis di dalam kitab tanah itu sendiri nah tafsir-tafsir yang muncul kemudian para ilmuwan itu sebenarnya sebagai referensi kita pembanding apakah perjalanan berbicara tentang Ibrahim atau Abraham itu sesuai dengan yang ditulis dengan kitab Musa nah ini teman-teman ya jadi orang boleh menilai semuanya orang boleh menulis semuanya tetapi kembali kita rujukannya kepada di sana karena apa sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan atau filsuf atau sejarah tentang bangsa Yaudi ya sudah clear sudah selesai ditulis oleh Musa itu begitu teman-teman tambahan saya terima kasih mantap Pak setuju sangat sangat setuju masatku oke jadi jadi sebenarnya kalau ada saudara Aldo ikuti dari pertama ini mungkin ada kita bisa dia bisa membuat perbandingan tetapi sekali dia tidak mengikuti apa yang dibacakan oleh saudara domba begitu ya Aldo ya saya baru masuk makanya itu coba coba denger dulu aja oke aku lagi makan astagfirullahaladzim belum jam ini kamu udah buka domba istighfar selesai puasanya udah selesai bro oh udah oh iya iya ini hari kemenangan lupa saya sampai mana tadi oh yowes bro saya pamit dulu ya nanti masuk lagi kalau ada muslimnya mau debat mau debat dimana kok mau di enggak enggak diterima lagi di kandang mereka bro memang kau sangat mengerikan datang terlalu banyak nanti lagi makanya kalau di muslim itu jangan bawa data fakta kenyataan tapi bawa dong yang pasti senang oke oke jangan pergi dululah jadi kalau mau debat itu jangan bawa data fakta tapi bawa data dong tidak seru enggak ada lawannya Pak enggak seru cari saya nih boleh masuk boleh masuk aja Pak ya saya mungkin bicara keilmuan saja ya saya Islam Pak oh monggo Pak oke silahkan Pak yang pertama tentang Al-Quran dulu jadi Al-Quran ini memang hanya memberikan tentang hal-hal pokok misalnya Nabi Ibrahim itu diselamatkan dari api begitu aja ayatnya kemudian biasanya ada sahabat nanya kepada Rasul Rasul itu biasanya memberikan jawaban juga sesuaian dia terima dari wahyu juga tidak detail juga lalu pada saat era sahabat maka sahabat itu yang mereka memang ahli atau biasa menulis ilmiah maka dia menjabarkan dari Al-Quran dan tadi itu dibuktikan dengan keilmiahan dia dari keilmiahan dia itu lalu turun-menurun sampai kemudian masuk kepada literatur muslim literatur muslim itu yang diakuin pada abad mulai abad 14 itu adalah Al-Azhar jadi biasanya buku-buku ilmiah yang dari tapiin tapiin itu pada abad 14 itu akan dikoreksi secara ilmiah oleh Al-Azhar lalu kalau sudah dikoreksi ilmiah secara Al-Azhar biar dinyatakan valid datanya maka disebarkan ke pesantren pesantren jadi kalau ada karya ilmiah tentang sejarah islam atau sejarah ilmu pengetahuan islam itu ada sambutan dari MUI apa tidak ada sambutan dari menteri agama apa tidak atau ada sambutan dari pimpinan pesantren kalau ada salah satu diantara sambutan sambutan itu maka pesantren itu bisa dijadikan konfirmasi ulang keilmiahannya kalau ada buku-buku yang menyangkut islam namun dia tidak mendapat sambutan sambutan itu maka buku itu sesungguhnya masih polemik masih polemik namun hal yang masalah yang masa utama soal sejarah itu kalau pun toh salah secara ilmiah ya dibutuhkan secara ilmiah yang tidak boleh salah itu di dalam islam itu adalah tentang riwayat yang masalahnya akidah akidah itu apa contohnya itu mentauhidkan Tuhan bagaimana cara sholat bagaimana hukumnya nikah begitu ya yang sifat-sifatnya hukum itu yang tidak boleh salah tetapi kalau yang penelitian ilmu pengetahuan itu al-azhar bisa salah menteri agama bisa salah dan kalau salah di hal yang seperti itu itu tidak mengapa itu perlu studi lagi ulang saja jadi kalau misalnya cerita nabi ibrahim itu salah ya itu teliti lagi karena cerita nabi ibrahim yang detail seperti itu itu tidak menyangkut hakidah tidak menyangkut hukum tidak menyangkut dan itu kemungkinan bisa terjadi kesalahan dari penulisnya seperti banyak terjadi contoh yang kita apa ini yang di Indonesia yang pada zaman POC Belanda itu senok huggeronnya itu itu memang disisukan oleh pemerintah Belanda untuk belajar di Mekah yang dia hafal Al-Quran dan hafal 200 ribu hadis tetapi karena memang dia sengaja untuk menyalahkan keaturatan buku-buku Islam maka dia menulis buku-buku yang berbeda dengan keislaman baru ketahuan di tahun 1930 bahwa karya-karya sunak huggeronnya ini banyak dari masalah yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis seperti itu jadi sebenarnya di dalam Islam masalah pengetahuan itu adalah masalah akademisi masalah akademisi kebanyakan yang beredar aktual di masyarakat di publik umum bukan di literatur yang yang sah kalau kita mau ambil literatur Islam yang sah misalnya itu yang terbagus kita ambil dari pesantren atau win tapi kalau kita ambilnya di media itu kadang memang ada sengaja yang dia menulis buku karena pesanan ya menulis buku karena pesanan akhirnya dia jadi rame seperti itu tetapi kalau mau melihat kepakeman silsilah itu itu di literatur Islam itu di Al-Azhar atau di Turki atau di Mekah atau kalau di Indonesia di pesantren dan biasanya ada di tempat yang sudah ada di pesantren itu footnote footnote ebitnya itu sudah sangat ketat sekali karena kalau literatur yang masuk ke pesantren itu tidak hanya orang itu bisa dipercaya atau tidak saja kalau dia pernah berbohong sekali saja maka tulisan dia tidak akan dipercaya itu yang ditulis itu adalah dari dia keturunannya siapa dia pernah berbohong atau tidak yang ketiga adalah isi isi dari tulisannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau tidak kalaupun dia orang jujur dia orang baik tetapi dia bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu pun sama pesantren atau sama literatur Islam itu tidak boleh menjadi seorang penulis atau seorang perawi itu keilmuan di Islam jadi keilmuan di Islam itu sebenarnya sudah final sudah final sudah lengkap ya asal dia mengambil literaturnya dari mana yang perlu dibedakan kalau yang menyangkut masalah akidah kalau kita umat Islam ada konflik mengenai sholat mengenai hukum hukum-hukum Islam kita ada perbedaan maka penengahnya adalah MUI penengahnya adalah MUI tapi kalau masalah ilmiah ada perbedaan cerita ada perbedaan karya ilmiah penengahnya siapa di Indonesia Departemen Agama di Indonesia Departemen Agama atau Universitas Islam yang ditunjuk oleh Departemen Agama bagaimana dengan buku yang beredar dari media dari yang lain itu jadi berarti dia luput dari pemeriksaan-pemeriksaan atau yang sudah disahkan oleh lembaga Islam di Indonesia itu bisa terjadi seperti itu itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa mencerahkan terima kasih boleh saya nakapi Pak salam dengan Pak siapa tadi ya saya bicara Pak Putra ya iya oke terima kasih Pak Putra ya untuk urayanya ya jadi ini berbicara kita keilmuan dan juga tadi Bapak juga sudah mengutip tentang syariat atau yang lainnya ya jadi begini Pak ada tiga hal penting di dalam sepemahaman saya Pak ya mohon maaf kalau salah ya jadi ada tiga hal kokoh ya supremasi dalam Islam itu ada tiga hal yang pertama Taufid yang kedua itu Milah dan yang ketiga itu Syariat ya berbicara Taufid ya memang mengatakan semua agama yang berkeyakinan Samawi itu adalah Tuhan itu Esa atau satu ya kekristianan sama Yahudi juga sama satu cuman mendefinisikan kata Esa yang dianggap satu itu seperti apa masing-masing memiliki cara pandang ya cara pandang ya jadi kita menghormati para sepuler-sepuler yang terdahulu ya para penaksir-penaksir yang kemudian berbicara yang kedua tentang Milah Milah itu bukan apa ya itu adalah tradisi ya memang Milah itu diperintahkan oleh Tuhan betul Milah Ibrahim salah satunya yang sering digunakan oleh sodara kita muslim termasuk Pak Kutra itu ada berbicara tentang sunat ya sunat itu di dalam keyakinan apa di dalam bangsa Israel ya di dalam hukum 613 hukum atau mispot itu tadi itu masuk ke dalam mispot ke-17 itu artinya tradisi atau hukum seremonialnya ya dan itu menjadi salah satu dasar juga bagaimana sunat itu menjadi sebuah perjanjian kan begitu bangsa Israel pada waktu itu dan yang ketiga berbicara syariat syariat itu aturan aturan atau hukum yang berdasarkan pemahaman dari bangsa Arab sendiri ya karena berbicara syariat itu itu berbicara budaya juga ya tidak terlepas dari budaya karena kenapa seperti itu karena berbicara tentang berpakaian bagaimana makan minum dan seterusnya bagaimana tata cara ibadah dan seterusnya ya itu sudah Bapak menguraikan sudah cukup baik jadi begini Pak tentang kebenaran atau sejarah ini tentunya kita harus mengurai pada sumber awal sumber data awal data awal itu semua cerita tentang keyakinan Samawi itu sumbernya cuma satu kopak dari keyakinan Yahudi yang berbicara mempercaya tiga keyakinan Samawi itu kan hanya satu Yahudi ya Kristen ya kemudian Islam nah sumbernya ketiga yang pertama begini yang memegang teguh erat tentang data ya sumber dari keyakinan itu yang memegang teguh itu dua ini Pak kekristenan Kristen dan Yahudi dia mengacu pada kitab yang namanya Tanah itu Pak jadi semua informasi tentang keimanan Abraham tentang Musa tentang itu dan itu sebuah perjalanan dari bangsa Israel itu sudah terkunci ya sudah mati terkunci terkutup yaitu di dalam namanya kitab Tanah itu yang di dalamnya ada Orah ya kemudian Nefim dan Ketufim itu Pak jadi kalau para sekuler-sekuler kemudian mau menggali ya mau menceritakan mau menaksir tentang disini kita sekarang ini sedang berbicara tentang Ibrahim tentunya sumbernya harus dari situ Pak ya bapaknya Ibrahim siapa Ibrahim dari atau Abraham itu datang dari mana kan gitu kemudian Abraham di sunat itu sudah terkunci mati Pak ya disitu harusnya para sekuler-sekuler termasuk yang disini saya juga coba mengikut dari seorang profesor ya namanya Abdul Profesor Dr. Abdul Hayi Al-Wahmi itu juga menceritakan hampir mirip semua yang beredar di dalam apa cerita-cerita atau di Qurannya Bapak jadi seorang profesor ini ternyata dia tidak mengeksegesi tidak menggali kepada sumber tanah tetapi justru dia mengeksegesi dari Wahyu yang dikatakan contohnya diambil dari surat An-Anamya 51 nah An-Anamya 51 ini berbicara tentang apa sih kan gitu ya disitu jelas mengatakan Tuhan sudah memilih Ibrahim sebagai rasul atau nabi ya nabi dan rasul nah disini perlu diurai lagi Pak definisi rasul dan nabi itu di dalam literatur bangsa Yahudi baik kitab tanah dan seterusnya turunannya itu memiliki arti yang berbeda makna yang berbeda dengan definisi yang ditulis oleh Bapak karena memang sumbernya dari sini Pak apa itu nabi apa itu rasul memiliki makna yang berbeda tetapi para sekuler-sekuler Bapak termasuk dokter Abdulahi dan seterusnya itu tidak bisa membedakan mana itu kata sandang nabi mana kata sandang rasul semua dihantem rata padahal mereka memiliki makna yang ini karena sumbernya memang dari satu itu Pak terus kemudian berbicara silsilah atau keturunan di dalam Al-Anak 7 jumpat umpamanya Pak ya kisah mengambil sedikit-sedikit saja ya sebenarnya banyak sekali kajiannya itu ya berbicara tentang silsilah Ibrahim nah Ibrahim itu keturunan dari Nuh Nuh punya anak tiga dari siapa saja ya nah ini perlu di silat itu sudah terkunci Pak di dalam literatur sejarah dari perjalanan kitab atau buku keyakinan atau kitab-kitab Samawi ini nah kalau kemudian sekuler-sekuler muslim itu menceritakan ya contoh tentang Bapaknya Ibrahim di dalam analnya itu namanya Asar atau apa namanya lah ya apakah benar sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab silsilah dari bangsa Yahudi nah kalau ini menjadi rujuan satu Pak ya menjadi rujuan semua para sekuler ya para rabi-rabi termasuk di Yahudi itu sendiri mengambil rujuan mengeksegesi menafsirkan membuat cara pandang keilmuan mereka tentang Taurat karena semua itu tentang Ibrahim atau Abraham itu tertulis di Taurat kalau merujuk pada Tina pasti tidak akan salah cuman permasalahannya ya setelah saya juga mempelajari secara kajian saya Pak ya para sekuler-sekuler ini tidak merujuk kepada sumber asli ya merujuk kepada wahyu-wahyu yang seperti tadi dikatakan surat An-Ambia 51 nah dan banyak lagi nah itu yang kemudian dikembangkan kemudian membuat diksi atau narasi yang keluar dari pattern apa yang tertulis di dalam kitab tanah itu Pak yang di dalamnya ada Torah inilah yang menjadi permasalahan pemahaman tentang apa keyakinan Samawi ini ya seharusnya memang tidak boleh karena memang sumber dari segara sumber hukum atau pengetahuan atau sejarah itu disitu Pak kekristenan juga enggak bisa ya mohon maaf nih teman-teman ya saya sedikit agak masuk ke kristenan umat kristen ya andaikan dia percaya kepada Injil ya kitab yang namanya perjanjian baru tetapi dia tidak merujuk kepada dasar fondasinya itu hukum Torah dan kitab Nabi dan Ketufin tadi Maka kekristenan itu seperti apa ya orang yang tidak memiliki apa ya seperti ginilah punya badan tapi punya baju tapi enggak ada badannya istilahnya begitu dia enggak lengkap tidak bisa berbicara karena kenapa seperti itu Pak Wahyu karena memang sumber dari yang tertulis di perjanjian baru itu adalah kegengapan apa yang sudah difirmankan melalui Torah melalui Musa kemudian dinobuatkan oleh Nabi-Nabi nah jawabannya di perjanjian baru gitu nah perjanjian perjanjian lama juga demikian gitu loh perjanjian lama itu menjadi cerita kosong menjadi cerita hampa ketika apa yang dijanjikan apa yang dinobuatkan itu tidak tergenapi tidak terjawab di perjanjian baru nah oleh karena itu di dalam kitab Samawi itu adalah satu kesatuan utuh antara perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian lama itu sebagai fondasi dasarnya kenapa berbicara seperti ini jawabannya di perjanjian baru nah perjanjian baru itu menjawab siapa kan gitu menjawab pertanyaan siapa nah ternyata perjanjian baru itu menjawab pertanyaan perjanjian lama seperti itu jadi inilah pentingnya para sekuler-sekuler dan sekarang di era yang sudah terbuka itu jujurlah ya jujurlah dalam menyampaikan data sejarah karena tidak bisa kalau kita menganalisi membuat taksir tapi keluar dari induk pokok permasalahannya yang kita akan gali kita akan exegisi dari sebuah cerita atau sejarah karena kejadian itu adalah kejadian bangsa Israel yang ditulis oleh Musa dan itu mensejarah itu teman-teman terima kasih iya tujuh salam 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 boleh saya nambahin salam silahum sabar sabar satu-satu dulu dia mau tanggapi ini siapa ini sebenarnya yang yang dari muslim dulu iya kita dari sebelah ya silahkan saudara ya sabar pak ya silahkan ditanggapi Pak Sumalin atau siapa yang muslim silahkan ditanggapi biar kita adem lanjut lanjut Pak Putra tadi yang 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 menampai ya jadi kalau menyangkut memang nubuah ya sebenarnya literatur yang sudah sabar Pak Putra muslim atau muslim pak muslim muslim silahkan pak dari muslim silahkan pak silahkan silahkan monggo pak sebenarnya kalau tadi kan sudah saya jelaskan bahwa aluran hadis itu tidak tidak tecel seperti injil kalau menceritakan sesuatu di islam itu aluran dan hadis itu tidak tecel karena itu yang tecel itu adalah penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para pak 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 telponnya pak terus ya yang kedua yang kedua adalah kalau masalah silsilah yang ada kaitannya dengan nubuah sebenarnya rekomendasi saya atau rekomendasi literatur islam itu sebelum kita membahas tentang silsilah para nabi ibrahim silsilah nabi isa kalau di islam adalah fundamentalnya literaturnya dokter haikal jadi dokter haikal itu menceritakan tentang profil rasul luwoh tetapi dia menceritakan juga silsilah para nabi yang kedua silsilah tentang budaya arab pada waktu itu kenapa rasul itu didurunkan disitu lalu profil nabi itu apa sehingga kalau ada tulisan tulisan yang menyangkut masalah nubuah nabi ibrahim nabi isla yaitu keturunan dari mana itu bisa dirujuk ke sana dan haikal itu sangat kritik dia footopnya ebitnya tulisan tata cara ilmiahnya itu sangat kaya sangat kaya dia tidak hanya mengutip oleh satu pendapat tapi sampai puluhan pendapat yang dia yang dia untuk menyimpulkan sesuatu jadi mungkin bagi non muslim saya ada saran kalau anda ingin mempelajarin tentang siapa rasulullah dan kenabian keturunan budaya arab itu bacanya rujukannya dokter haikal baru anda boleh membaca buku-buku yang lain lalu buku-buku yang lain itu boleh anda bandingkan kekuatan ilmiahnya kalau anda memang merasa ada penemuan-penemuan yang berbeda itu sebenarnya anda bisa lapor ke MUI bisa lapor ke universitas islam atau bisa lapor ke departemen agama disitu kita bisa berdebat nah hasil dari debat itulah kemudian kalau memang dari sejarah islam itu dari penulis islam itu ada yang salah biasanya akan diumumkan atau dilampirkan di dalam buku haikal itu sebagai catatan koreksi itu jadi kalau artinya kalau mau bicara tentang personal rujukannya adalah dokter haikal lagi kira-kira seperti itu makasih salam salam silahkan pak ya saya ya saya laskar kristus saya memberikan satu pandangan perspektif saya dari kristen pak jadi nanti siapa yang mau berbicara untuk teman-teman silahkan resen ya bapak dulu kecuali tapi begini pak laskar pak laskar tolong kita enggak usah melebar tolong ditanggapi pernyataan atau apa yang disampaikan tadi oleh pak putra saudara kita saudara muslim kita silahkan pak laskar iya saya melanjutkan yang apa disampaikan wahi wilahi tadi jadi begini pak artinya supaya sehat ini kan saya lihat versi antara Ibrahim dan Abraham tapi dari pandangan saya pandangan saya tidak perlu kita memberikan sumber resource dari mana adalah kita bagi Abraham halo suara mungkin internetnya terganggu halo saya dengarnya bagus suaranya begini pak jadi begini pak oke kejadiannya sisinya didapatkan dari Abraham sehingga bisa bisa akan terpilah apakah kita tidak perlu untuk menggali mungkin ini pandangan saya karena Abraham ini adalah salah satu perjanjian perjanjian antara Allah dengan Abraham tentang sunat sebagai tanda tetapi sebelumnya itu merujuk itu kan ada silsilah anak daripada Noah itu adalah Ham Yafet Semham dan Yafet terus dia turun nanti Nohor melahirkan Terah Terah melahirkan Abraham Abraham punya keturunan itu nah oleh sebab itu ada lima fakta tentang perjanjian sunat terhadap antara sunat sebagai tanah perjanjian antara Allah dengan Abraham oke saya melanjutkan dari Pak Wahyu tadi jika kita menurut merunut semua kita perjalanan dan saya juga pingin sekali jadi misalnya kalau ada yang mau pingin membawa ini tentang Abraham pertama dua anak buktinya siapakah anak yang dikorbankan apakah isap dan ismail dan data untuk untuk Alkitab semuanya kan sudah tahu bahwa yang di itu adalah isap dan itu ada semua oleh sebab itu kita enggak perlu menggali yang disuruh mau cari referensi dari mana apabila mungkin ya saya hanya di domba di domba kecil channel membawakan mengenai lima fakta tentang sunat lahiria lahiria tetapi kita akan kita bawa ke dalam anugrah kita bercerita tentang sunat kejadian 16 ayat 3 hamba budak itu lahir dari hagar hagar mengandung ada semua kejadian 16 ayat 4 nah Abraham di sunat itu umur 99 tahun itu kejadian 17 ayat 25 dan 24 dan 25 Abraham Abram masih Abram Abram di sunat itu umur 99 tahun Ismail di sunat umur 13 tahun Isaac di sunat 8 hari kejadian 21 ayat 1-7 kejadian 17 ayat 1-14 itu perjanjian sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham kalau kita renung ke dalam perjanjian baru itu akan terjadi sunat hati nah janji firman Allah dari kita perjanjian lama merujuk ke perjanjian baru itu adalah nubuatan terhadap dan penggenapan satu contoh yang saya kasih misalnya janji Abraham kita tidak ada nabi Abraham punya nubuatan kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 dan kejadian 12 22 ayat 18 itu adalah bukti mesiasi yang akan dijanjikan yang lahir penggenapannya dimana galatai 3 ayat 16 matius 1 ayat 1 loh kenapa Abraham ini bukan nabi yang kita panggilkan tetapi ada nubuatan ada ada 350 nubuatan dari perjanjian lama tidak perlu kitab lain alkitab adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat ini kan sudah jelas buat apa kita cari referensi untuk pandangan saya bagi umat Kristen kalau mau bercerita tentang Abraham karena firman Allah sudah jelas 2 Timotius 3 ayat 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar jadi diilhamkan Allah jadi ini alkitab jelas sekali perjalanannya Abraham kalau mau lihat itu kan dari kejadian pasal 10 daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet dari Nuh itu kan Nohor bapanya Tera kalau kita perjalankan disitu saya bisa membantu saya bisa untuk memberikan satu renungan tentang 5 fakta sunat kelahiran fakta keturunan Ismail kejadian pasal 16 ayat 3 kejadian 16 ayat 4 kejadian 17 ayat 25 dan 25 kejadian 21 oleh sebab itu domba kecil channel akan bercerita tentang ini ini akan terlahir sampai bawa ke dalam anak perjanjian Yesus saya boleh kasih untuk memberikan backup data Anda bawa bawa atau bawa renungan dan disini akan terbuka Anda nanti bisa ingin nanti bisa lihat kami untuk bawa renungan mengenai pemahaman dan pendalaman Alkitab Pak 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 jangan ke sunat kita ilmiah dulu ini Pak ini ilmiah ilmiah begini Pak Wahyu tapi dasar untuk Abraham itu perjanjian tidak bisa tidak bisa kita ini itu kan perjanjian sunat itu kan tertera antara Allah dan Abraham kan nanti ke situ Pak itu aja dari saya silahkan Pak Wahyu mungkin dari ilmiah silahkan Pak terima kasih siapa yang mau ini lagi yang lain boleh silahkan Pak intinya ini kisah saya meruntutkan kenapa saya meruntutkan kisah untuk membandingkan antara Abraham dengan Ibrahim ini masih di Babylonia belum keluar dari Babylonia belum keluar dari Mesopotamia masih di situ nanti ini mau melangkah kemana nanti mau melangkah ke Mesir juga habis Mesir ke Kanaan habis Kanaan punya anak sama agar nanti berturut Pak jadi saya makanya enggak mau lompat-lompat tapi kalau mau dipakai ilmiahnya dulu monggo silahkan iklan dulu yang mau diilmiah yang mau diilmiahkan apanya ini sejarahnya dulu Pak sejarahnya dulu Pak Putra sebentar Pak Putra tentang sunatnya atau sunat Pak Putra ini tadi saya bacakan tentang kisah Ibrahim dari Ibrahim masih lahir dia ditaruh di gua sampai dia besar mengajarkan tentang Tuhan masih di Babylonia sampai dia dihukum dibakar di dalam Kristen tidak ada aku tidak mengurucutkan ini masih stop di sini Pak masih tentang belum dia keluar dari Babylonia masih tentang itu sekitar itu dari dia kecil sampai dia mengajarkan ya ya itu makanya begini tadi kan Pak Putra tadi sudah cukup bagus memberikan kita referensi untuk membaca bukunya siapa itu Dr. Haikal itu tadi ya Pak ya ya memang memang kita menghormati kok semua semua sekuler-sekuler itu kita menghormati ya cara tulis mereka bahkan dari Rabi-Rabi Yahudi pun memang menulis Pak jadi kitab Musa tentang Ibrahim atau Abraham itu kembali para oleh Rabi-Rabi ya itu mereka menulis ya menafsirkan lagi membuat apa ya semacam tulisan ilmiah mereka dari hasil sedih karena memang tradisi Yahudi itu memang dia untuk menjadi Rabi harus sekolah ya sekolah ya midras istilahnya ya sampai umur 30 baru mereka boleh keluar dan mengajar tentang hukumnya Musa kan begitu hukum Taurat Musa itu termasuk di dalamnya itu ada 613 aturan atau miskot itu somer miskot itu Pak jadi uraim Bapak tadi untuk kita membaca dari Dr. Haikal ya kita hormati Pak tetap kita membaca semua bahkan tadi sudah saya lampirkan contoh saya membaca dari Dr. Abdul Hayy Al-Fahmi salah satunya yang mungkin saya juga mengambil dari pandangan-pandangan para dari tebu ireng atau NU atau yang lain itu pasti kita nah yang saya ingin saya sampaikan ke Pak Putra mereka itu menaksir atau membuat kajian itu merujuk kepada sesuatu yang sudah difirmankan contohnya tadi di dalam surat Al-Amya tadi ya jadi tidak merujuk kepada sebenarnya sumbernya itu dari mana surat Al-Amya ini ketemunya dari mana oke lah dikatakan itu firman Allah kita menghormati nah firman Allah itu kan harusnya tidak boleh keluar dari kejadian yang sudah terjadi karena itu kejadian fakta sejarah Pak ya sejarah disaksikan oleh manusia bahkan turun-temurun Pak maka Allah pun tidak boleh berkentangan dengan hal yang nyata kan gitu berbicara ilmiah Pak begitu ya berbicara nalar sehat kan gitu Pak makanya yang ingin saya sampaikan monggo Anda semua mengeksegesi menafsirkan tentang kitab Musa tapi sumbernya harus satu gitu Pak sumbernya mana ya kitab tanah karena memang sejarah itu sudah terkunci sudah menjadi sebuah apa ya sebuah historical perjalanan iman melalui pewahyuan kepada Musa dituliskan dan sudah ter legitimate Pak nah karena itu perjalanan bangsa Israel Pak gitu Pak ya jadi kita terima kasih Pak untuk Bapak menyarankan itu tapi saya sudah menemukan ketika saya membaca literatur dua cara pandang para sepuluh-sepuluh Bapak dari muslim itu ternyata ya pandangan saya Pak ternyata Bapak mengeksegesi kitab Bapak gitu loh yang sudah dimahyukan tidak ada sumbernya gitu Pak itu yang menjadi masalah terima kasih saya boleh menjawab tunggu Pak yang resen dulu ya silahkan Pak siapa Maliki tadi Maliki angkat tangan gak ada bro aku yang angkat tangan oke Pak Maliki Maliki dulu silahkan Pak Maliki angkat tangan angkat tangan loh bro oh iya oke lagi lah tadi kulihat dia dia angkat tangan tadi nasuruh tunggu dulu oke silahkan Pak Kamel oke ini menarik sebetulnya kita bicara mengenai sejarah dari satu sumber tanah yang dikatakan oleh Pak Wahyu lalu berlanjut dari sumber yang ada di muslim saya punya satu pendapat ini pendapat saya jikalah suatu karya ilmiah itu dilakukan diambil digali dari sumber-sumber yang benar kemungkinan untuk ada kesalahan aja masih bisa terjadi tapi akan terlihat benar karena sumbernya awalnya itu benar jika suatu karya ilmiah atau suatu cerita atau suatu Wahyu diambil dari hal yang bertentangan maka runutannya pun akan salah terus kita mau ambil dari mana pun akan salah karena awal awal pijakan awalnya sudah salah tidak tepat tidak tidak historis tidak sesuai dengan sejarah pasti akan melenceng saya melihat bahwa perdebatan antara kristen dan islam ini berjalan pada dua arah yang berbeda hanya merupakan satu klaim-klaim tertentu saja yang menyatakan berasal dari tempat yang sama tapi kalau kita mau jujur kalau kita dengan kewarasan dan dan keilmuan kita kita akan melakui bahwa ini dua hal yang berbeda hanya diklaim menjadi satu hal yang sama tapi tidak pernah bersama tinggal kejujuran dari masing-masing pihak yang mengklaim berani mengatakan kami berbeda karena kami mengajarkan hal baru kenapa kristen menggugah hal-hal seperti ini karena ada klaim dari Islam yang menyatakan bahwa kami berasal dari Allah yang sama dari Allah Abraham Isaac Abraham Yaakub Ismail kalau kita mulai dari situ kita akan lihat Allah ini adalah suatu roh yang tidak bisa dia maha semuanya tapi dia tidak maha untuk berbohong tidak maha untuk menyangkal dirinya sendiri jadi dia sebetulnya tidak maha karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri dia tidak bisa membatalkan apa yang sudah diucapkan apa yang sudah diucapkan itu hanya bisa dibatalkan pada saat bumi dan langit ini lenyap itu sudah sangat jelas jadi kita sedang membicarakan dua hal yang berbeda yang satu berdasarkan historis yang satu berdasarkan klaim klaimnya ini dikuatkan oleh tokoh yang diciptakan sebagai maha kuasa kalau dari situ kita tinggal cek kita tinggal adu samakah yang roh yang dikatakan sama ini yang maha kuasa ini yaitu dari janji-janjinya dari firman-firmannya dari aturan-aturan yang dia keluarkan jika bertentangan berarti ini tidak dari orang yang sama tidak dari roh yang sama saya pikir itu saja tinggal kita mau lihat siapa yang berkata jujur yang terima kasih jujur itu sakit ya pak ya sangat sakit pak sangat sakit tapi dari kejujuran itu pak kita akan dapat hal yang baik yang jelas yang yang murni sekarang pak sumarlin yang angkat tangan pak maliki tadi kok kenapa tidak angkat tangan silahkan pak ini kena kebetulan menjelang maghribnya jujur itu tidak sakit kalau kebiasaan tidak jujur baru rasanya sakit yang kedua kaitannya dengan histori kita kalau ingin membahas dari histori tentunya kita harus mengesampingkan dulu religi karena tidak akan bisa bercampur kedua hal itu nanti kalau kita ingin membahas religi kemudian di backup histori itu sebagai bukti pendukung saja namun yang ingin saya katakan kembali saya katakan secara general masalah histori ini saya bukan mengajari bahwa sekalian di dalam kaitannya dengan para historian atau historical record dan catatan sejarah dan blabla lainnya terutama kaitannya dengan arkeologi tingkatan tingkatan histori ada tiga pertama yang sifatnya historical event nama-nama dan kejadian detail-detailnya itu ada account-account yang menceritakan itu kedua ada yang namanya legend legend itu nama-nama itu ada tapi detail-detailnya kita tidak terlalu mengetahui secara arkeologikal secara histori terus ada yang namanya myth atau mythos mythos ini baik nama atau kejadian-kejadian detailnya itu kita tidak ada bukti arkeologis atau hal-hal yang bisa kita apply science history di situ ini juga perlu dipahami hal-hal seperti ini contoh yang sifatnya myth histori yang sepakat kaitannya dengan mitos kisah Musa itu tidak bisa di apply science history di situ ini sepakat para historian itu satu kedua kaitannya tentang legend misalnya legend kaitannya tentang David atau David segala macam itu masuk ke dalam legend karena tokoh-tokohnya ada bisa diinikan secara ini tentang nama raja segala macam namun detail-detail tentang itu misalnya dia ketemu siapa berapa hubungannya dengan ini itu gak terlalu bisa kita inikan secara arkeologis dia masuk di legend kemudian yang history yang untuk kaitannya dengan apa namanya selanjutnya kebawah-kebawahnya itu lebih sifatnya historical ini yang bisa saya sampaikan contoh gak bisa jauh-jauh misalnya Exodus dikatakan 600 ribu orang di luar itu tidak disebutkan wanita 600 ribu orang lelaki yang 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 bisa bertarung dan sisanya di luar anak-anak segala macam kalau kita hitung-hitung 600 ribu orang ya taruhlah sejuta atau mungkin sejuta atau dua juta berdasarkan penggalian arkeologi hal itu tidak menunjukkan jumlah seperti itu makanya hal-hal seperti ini dan itu pun masih berselisih para historian kalau kita bicara histori kita lepas agama dulu jadi kalau kita bicara ranahnya agama tentu itu ranahnya wahyu tentu kembali kepada keyakinan teologis makanya saya katakan hal-hal yang sifatnya global di dalam histori sifatnya garis-garis besar histori atau event atau nama-nama mungkin kita bisa katakan ada secara arkeologikal tetapi yang sifatnya detail-detail itu selebihnya adalah keyakinan teologis ini yang ingin saya kemulakan kalau berdasarkan science ya kurang lebih seperti itu mungkin sekarang silakan pak boleh sumbernya saya dulu atau Pak Sumarlin saya jawab kemudian yang lain yang angkat tangan inilah ini kan sumbernya kan kayaknya dari saya tadi ya gak apa-apa terima kasih Pak Sumarlin ya tadi jadi kalau Pak paradigma tentang historical Pak Sumarlin masih seperti yang Bapak pahami ya kita tetap menghormati tetapi begini Pak kisah Musa itu kan memang sudah menjadi sebuah historical ya di dalam berjalan bangsa Israel kenapa karena memang bisa dipertanggungjawabkan itulah pentingnya maka kita tanah itu Pak kami sendiri ya para ilmuwan-ilmuwan yang lain bahkan luar negeri mau menghugat yang namanya kitab tanah itu susah Pak karena apa itu kejadian yang terjadi kan gitu dan apa sesuai dengan apa yang menjadi perjalanan bangsa Israel itu Pak ya gimana orang itu terjadi di bangsa Israel Musa itu siapa dari suku apa jelas kan begitu masanya juga secara ilmuwan juga diuji juga sesuai mendekati ya nah ini pemahaman yang seperti ini harus mendarat dengan benar ya kemudian tadi Bapak mengatakan yang Exodus itu 600 atau sekian-sekian-sekian itu sah juga nah cara pandang para arkeolog ya para ilmuwan untuk mendefinisikan atau menggali informasi itu tentunya berdasarkan juga begini Pak karena di dalam tradisi ya kami harus belajar juga masuk berusaha masuk ke dunia mereka ya otak saya kesadaran saya harus masuk ke sana contoh seperti ini tradisi bangsa Yahudi apakah wanita itu menjadi hitungan kan begitu ternyata kalau memang tradisi sana itu tidak menjadi hitungan yang dihitungannya laki-laki nah itu kita harus juga menghormati para penulis-penulis termasuk rabi-rabi yang memang sejak zaman awal kan itu sejak zaman awal karena memang tentang Taurat Musa ini menjadi tradisi yang tidak bisa diputuskan dari bangsa Yahudi yaitu dalam sekolah-sekolah mereka termasuk yang bisa disebut rabi dia harus lulus ya harus mengajar boleh mengajar disebut rabi itu umurnya harus 30 tahun harus menyelesaikan sekolah midras itu sekit 10 tahun dan umur 30 tahun boleh mengajar maka dia disebut rabi jadi mereka itu kuat sekali Pak di dalam hal ini Pak historical ini Pak ya maka oleh saya ingin tanamkan juga kepada Pak Sumarlin ya kepada Tim ayo kita berusaha jujur bahwa ini adalah sebuah tradisi perjalanan sejarah dari bangsa itu karena sumbernya memang dari situ Pak Anda mau meng-XCGC mau membuat tafsir enggak masalah ya tetapi kembali rujukannya kepada kejadian yang nyata kan begitu Pak terima kasih silahkan yang lain oke bisa nambahin Pak kita lihat Pak Malikil dulu lah kasih nangkat tangan pegel semua tangannya nanti saya ini marahin pegel saya berita lagi siap langsung oke jadi gini ya kita bicara panjang lebar kalau dasarnya enggak kuat atau kasarnya enggak ada mau berangan-angan seperti mau membangun rumah lima lantai tapi fondasinya tidak menunjang amruh lah ya kan teologi setinggi langit teologi setinggi apapun tapi dasarnya enggak kuat itu amruh nah dasarnya dalam hal ini apa dasarnya tentu fondasinya yang menopak adalah Tuhan nah itu itu yang menjadi dasar Tuhan yang kita imani ini benar-benar ada atau tidak ya kan itu dasarnya kalau kita sudah ada data Tuhan yang kita imani itu ada kuatlah fondasi iman kita tapi kalau kita mengimani Tuhan yang kita imani hanya sekedar oh kata orang kata orang kata orang kata gini tapi tidak ada bukti dalam historinya baik dalam hal ini Alkitab Quran atau Hadis nah itu dipertanyakan fondasinya belum kuat jadi belum bisa bicara teologi bertahap nah artinya kita membicarakan ini ada tahapan-tahapan oke lah dalam hal ini kan besar luang lingkupnya perdebatan antara diskusi antara kawan-kawan Islam dan Kristian yang terjadi dalam hal ini Abraham nah memang ada ketimpangan soal historis tentang sejarah Abraham seperti Tuhan kan itu membuat suatu perjanjian nah itu yang harus kita ketahui janji Tuhan kepada Abraham apa sih janji Tuhan diusaha kepada Abraham di dalam kejadian 12 ayat 3 kan dikatakan disana adalah janji berkat bagi seluruh umat manusia seluruh bumi itu janjinya nah berkat seperti apa kan kita paling meraih oh berkat begini tetapi kalau janji Tuhan sudah pasti janji keselamatan nah itu itu yang tidak diketahui dalam literatur yang lain selain Alkitab dalam hal ini tanak maupun berikadasa karena janji itu hanya bisa dilihat dengan jelas dengan rinci itu di dalam tanak maupun berikadasa atau perjanjian baru dalam hal ini Alkitab keseluruhan perjanjian baru dan lama nah apakah perjanji yang Tuhan berikan kepada Abraham yaitu keselamatan berkat atas seluruh bumi itu diketahui oleh literatur literatur lain selain Alkitab ya saya rasa tidak dalam hal ini konteks ini konteks iman ini ini memang ada penyebutan-penyebutan oknum Ibrahim tetapi secara misi secara teologi di dalam kitab-kitab tersebut tidak ada janji-janji seperti itu ya mungkin kawan-kawan bisa memahami atau menjelaskan bagaimana karena memang kalau memahami Abraham itu kenapa dia disebut Bapak Bapak segala bangsa karena memang Bapak itu memiliki suatu pengertian yang besar menurut Tuhan itu adalah sumber ya nah dalam hal ini yang diangkatkan Abraham lalu tadi saya dengar Bro Sumalin mengutip tentang Daud tentang Musa nah kalau kita bicara soal data data Alkitab data Quran kita bisa adu dan kawan-kawan kita harus ingat ya Alkitab itu Musa dalam hal ini Musa Musa itu bukan hanya penulis tetapi sekaligus pelaku sejarah jadi keautentikan Torah itu sangat sulit dibantah karena yang menulis itu sekaligus pelaku Musa itu menulis sekaligus pelaku di dalamnya jadi sangat sulit dibantah keautentikannya nah dalam hal ini Musa seperti contoh Musa diceritakan di dalam tanah itu punya satu istri ya ya orang bisa dipersingkat aja Pak langsung ke poinnya biar gak terlalu panjang oke 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 jadi gini saya lebih lebih menjurus kepada sejarah ya sejarah yang 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 sudah diimani ini karena iman jadi Musa di dalam Alkitab Alkitab itu punya satu istri sedangkan Musa di dalam Quran itu lebih kepada dua istri jadi terbalik historinya lalu tentang Abraham Abraham itu sunat 99 tahun di dalam literatur Muslim 80 tahun lalu Daud umurnya di dalam Alkitab 70 di dalam literatur Islam itu 100 lalu Adam umurnya 930 di dalam literatur Alkitab di dalam Muslim umurnya 960 nah ini sesuatu yang berbeda nah cara meluruskannya bagaimana cara meluruskannya ya dengan sumber-sumber sekunder nah kayak gitu kan nah ini sudah lari bukan lagi iman yang kita bahas tetapi yang menjadi poin di sini adalah janji kepada Abraham itu yang tidak diketahui literatur literatur lain selain Alkitab atau kitabnya orang Israel yaitu tentang janji keselamatan bagi seluruh umat manusia itu yang penting lah kan ya pak saya boleh tambahkan ini yang yang janji sabar-sabar saya lanjutin sabar-sabar sabar-sabar nanti saya yang kasih anus-anus makanya sudah belok-belok ke kiri jadi yang tadi dulu belum selesai yang bapak tadi belum selesai poinnya itu apa poinnya apakah dia itu menginginkan untuk diukur dengan parameter apa itu maksudnya betul ya pak ya tadi yang bapak sampaikan ya pak saya pak jadi gini saya mau meluduskan bahwa janji ini benar ada dalam alkitab sekarang saya bacakan kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 sama galatia pasal 3 ayat 16 ayat 3 ayat 3 ayat 3 ayat 3 memberkati 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 yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan oleh olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat jadi berkat keselamatan sekarang itu nubuatan penggenapannya itu di galatia 3 ayat 16 firman Allah berkata ini ada Yesus di situ namanya ada pun kepada Abraham di ucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan keturunannya seolah-olah yang dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus Yesus itulah itulah dasar Alkitab usah kemana-mana oleh sebab itu oleh sebab itu ini tujuan kita misi orang percaya saya Laskar Kristus dari Artiga Batu Channel yang sering disana Tuhan Yesus memberkati silahkan amin haleluya ya sekarang Pak Jaga Sukma tunggu-tunggu Pak Jaga Sukma sekarang habis itu saya mau luruskan ya kalau selesai Pak Jaga Sukma minta tolong saya dulu ya yang angkat tangan silahkan Pak Jaga Sukma ya saya mau tapi saya ya ya silahkan Pak ya Assalamualaikum Salam ya jadi begini saya ini kan baru masuk jadi yang dibicarakan enggak paham baru masuk baru beberapa menit yang lalu jadi percakapannya nih topiknya apa saya kurang paham cuma saya cerita mungkin belum yang paham dengan saya saya dari si A jadi saya dari Pak kamera di close aja Pak Pak kamera close aja takutnya istri Bapak nanti tidak berpakaian bagus Pak ya lanjut jadi begini jadi saya tadi pembicaraannya dari awal enggak nyambung jadi saya yang dengarnya kan udah di ujung jadi enggak menanggapi jadi saya hanya perkenalan diri kalau ada yang belum kenal saya Jaga Sukma dari Kalimantan Tengah dan masuk ke WhatsApp ini eh ke apa Zoom ini dalam rangka untuk ya berkenalan dan saya identitas keagamaan dari si A ya ya itu aja berita dari saya nanti saya mendengarkan sementara karena pembicaraannya enggak nyambung oke siap sekarang saya tengahin ya jadi gini teman-teman maksud saya ini disini kita membandingkan kisah antara Abraham dan Ibrahim sampai itu dan kisah yang saya bacakan itu masih di Mesopotamia atau di Babylonia belum keluar dari sana satu itu ya dan saya mau tanggapin tentang sejarah dan iman literatur orang Kristen yang kami percaya benar adanya itu Alkitab Islam pun demikian benar adanya itu adalah Al-Quran dalam kisah Abraham ada tertulis dalam Al-Quran juga ada dalam Al-Quran jika kalian bilang sejarah tentang Abraham itu tidak bisa dijangkau-jangkau dengan Islam oh itu sangat bahaya sekali iman Anda berasal dari Quran mau enggak mau Anda harus percaya dengan Al-Quran Anda dan Al-Quran Anda menuliskan hal yang benar lalu dicari lah sejarah itu benar apa tidaknya itu versi Islam saya tidak mau memperlucutkan kami membahas dan Al-Abraham sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab jadi beranah apa iman dan sejarah iman itu kita percaya bahwa kisah Abraham ini ada baru orang Kristen kami akan mengorek benarkah ada Abraham benarkah silsilanya seperti ini benarkah jalur ceritanya seperti ini jadi kalau Anda beriman tanpa ada mencari tahu kebenaran tentang yang Anda imankan imani wah ini repot kayak semarin katakan ini karena iman ini bukan karena sejarah Quran Bapak itu menuliskan sejarah Abraham bukan zaman sekarang zaman yang sudah lampau dan itu sejarah jadi Al-Quran menuliskan sejarah kisah para nabi-nabi jadi pihak Islam yang saya ceritakan disini seperti Pak Jaka tadi saya memang saya baca memang di ini Pak Pak Jaka bukan Pak Jaka Pak Jaka saya bicara ini tentang Ibrahim apa yang saya dapat dari literatur dalam web atau apa apapun yang saya cari kalau Bapak mau menentang apa yang kami bahas sekarang silakan memang untuk menuju ke hadis mohon maaf ya mohon hadis susah untuk mencari kisah-kisah Ibrahim dalam Quran harus dari hadis di hadis pun susah ya boleh saya meminta tunggu-tunggu Pak ini yang saya bacakan apa yang ada jika Bapak tidak setuju tanya Pak Sumarlin menurut Pak Sumarlin seperti apa kisah ini setuju kah oh saya kurang tahu yaudah kita lanjut siapa yang tahu membantah silakan apa yang saya bacakan gitu Pak terima kasih sambil saya terima telpon saya luruskan apa yang dinyatakan oleh saudara domba tadi bahwa dia menyampaikan bahwa namanya namanya cerita yang udah lampau itu namanya itu sejarah tetapi ada dua sejarah sejarah yang berdata dan sejarah tidak berdata yang dimaksudkan oleh saudara domba itu kita harus keakuratan dengan sejarah yang berdata begitu ya domba ya domba oke kurang lebih lanjut itu Pak itu udah betul Pak baik oke dilanjutkan aja oke Pak Sumarlin silakan Pak Sumarlin oke benar sekali ya saya setuju dengan Pak Pak domba itu namun apa yang saya katakan kalau di dalam apa yang kami pahami dari keselamatan baikannya dengan wahyu wahyu itu bercerita tentang masa lalu masa apa namanya the event seputaran event yang ada di masa kejadian dan masa akan datang diantara bentuk membenarkan kehayuan adalah percaya apa yang disampaikan oleh para nabi tentang masa lalu itu dengan tentunya sangat yang sahih sampai kepada nabi itu kemudian kalau kita mengatakan karena ini ada di dua kitab lantas untuk membaik membackupnya kita harus ada istilahnya masalah sejarah segala macam perlu kita pastikan dulu kita samakan satu kata sejarah itu apa yang dimaksud karena kalau sejarah yang dimaksud adalah kemudian mengukurnya dengan kitab masing-masing tentu itu bukan sejarah sejarah yang dimaksud disini yang saya pahami dari bapak-bapak sekalian karena sudah menyebut sejarah atau historical tentunya saya membawanya karena science kita nah kalau kita membicarakan rana science fix science menyatakan ya event-event itu ada yang sifatnya historical dengan urutan-urutan seperti itu tadi gitu dan gak usah jauh-jauh lah cari di wikipedia klik apa is exodus really heaven sudah dikatakan konsensus among history oh pak semarin kita merujuk ke sejarah jangan ke science jangan dicampurin dulu kita ke sejarah dulu fokus ke sejarah iya kita bicara sejarah kan bahasa inggrisnya history ya pak ya history satu ilmu history itu satu bidang ilmu satu bidang science ini yang mungkin kita harus disamakan persegi sejarah apa yang dimaksud dulu kalau history dalam artian sejarah science yang history itu bagian dari science maksud saya pak gitu jadi masuk saya ingin mengetahui versi sejarah yang bapak maksud itu seperti apa supaya satu visi kita dalam memandang itu ya lanjut dulu pak sumarlin nanti saya silahkan silahkan kita ya gini pak sumarlin ya makanya pak sumarlin juga harus memahami tentang apa itu sejarah kan gitu ya kalau dari cara urain pak sumarlin mohon maaf saya tidak menghakimi ya saya tidak menuduh ya pemahaman tentang sejarah miss dari pak sumarlin karena begini sejarah itu kan kejadian nyata ya yang memang terjadi dituliskan ada saksinya ya kemudian itu dibukukan diverifikasi bahwa memang itu terjadi kan begitu pak nah kalau bapak bercerita tadi seperti itu saya agak kurang yakin bapak memahami secara mendarat ya dengan penuh makna kata sejarah atau historical itu pak itu yang pertama ingin saya sampaikan nah kemudian bapak semua kitab ya yang mengatakan dia itu ke keyakinan samawi atau agama langit ya atau pewahyuan gitu istilahnya ya bercerita mengambil mengutip yang namanya satu tokoh ya tokoh manusia ya ada orangnya contoh tentang Ibrahim atau Abraham Abraham itu hanya ada satu pak dalam perjalanan bangsa Israel itu sudah terkunci yang namanya di kitab Musa gitu pak nah kalau bapak mau bercerita tentang Ibrahim izin share screen maka itu yang ingin share screen menjadi Pak Sumarlin coba kalau bapak punya data tentang Abraham menurut ya kitabnya bapak tanpa bersumber dari tanah tunjukkan pada kita silahkan silahkan Pak Sumarlin Pak Sumarlin silahkan untuk menanggapinya itu Pak Sumarlin ya baik saya izin share screen supaya kita menyatukan visi tentang kata sejarah atau history history yang saya pahami kurang lebih seperti ini ada yang bisa buka screen untuk ya aduh saya enggak pegang host lagi brokodex hostnya aku enggak bisa apa caranya brokodex 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 kalau enggak dibuka dulu sementara dibuka dulu sementara atau di setting oh itu itu brokodex ada enggak apa-apa kasih kohos aja enggak apa-apa kok semarin enggak terlaluan orangnya damai-damai saya damai saya paling anti sama orang yang mabok-mabok masuk ke sini ya sebab saya selamat 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 santai dikusi itu pencerahan benar sekali kita ini selamat share screen mulai sekarang kaitanya dengan history tentang ancient atau past masa lalu yang membutuhkan bagaimana mereka bidang ilmu seperti di bawah ini akselerinya kaya top history ini mungkin bapak-bapak saya ini yang saya masuk dengan history kalau di apply dengan ini gitu belum terlihat 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 screen belum belum ada kelihatan screen sumarlin sumarlin oh iyalah enggak bisa ya kelihatannya mungkin maksud Pak sumarlin hanya orang-orang yang bribut tinggi bisa melihat lanjut lanjut remade lanjut jadi saya bacakan aja disini jadi kaitannya dengan sejarah atau historical record dia dikatakan satu historical record secara di afirmasi dengan beberapa axelry axelry dari bidang ilmu sejarah itu sendiri disebut axelry science of history diantaranya arkeologi terus arkeografi archival science tentang artif choreografi chronologi kliometriks 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 apa ancient diplomatik terus encyklopediatik di jaman itu tentang jaman-jaman tersebut epigrafi genealogy heraldi numeretik onomatik palenografi dan bla 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 terus ya disini nah itu yang saya maksud kalau kita ingin berbicara histori nah makanya saya katakan dari tadi tentang yang sifatnya historikal tentu baik eventnya secara umum atau nama-namanya secara umum atau detail-detail yang disebutkan itu akan cocok melalui setelah melalui apa namanya axelry dari metode-metode science historical science ini kalau yang sifatnya mitos tidak melulus dari kedua-duanya yang kedua hal tadi itu sama sekali tidak lolos dari ilmu ilmu setuju jadi saya ingin menyatukan visi yang kita maksud sejarah ini apa yang seperti saya pahami betul Pak itu betul Pak Sumarni itu betul yaitu secara ilmu bagaimana kita mengetahui tentang sejarah itu sejarah itu harus bisa dibuktikan secara geografis secara apa namanya penelitian patut lupa tetapi secara gampangnya begini teman-teman ya termasuk Pak Sumarni ini saya coba mengutip dari pendapat beberapa orang tentang apa itu sejarah ya sejarah itu secara gampangnya seperti ini sejarah itu ilmu yang menyelidiki perkembangan perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau ya pas ya itu ya sejarah merupakan kejadian dan terserah yang berhubungan dengan manusia ya yang utama karena ini kita berbicara kitab ini pasti tentang manusia yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia itu sejarah merupakan cerita yang tersusun secara sistematis teratur dan rapi betul jadi ilmu-ilmunya ya tadi nanti pembuktikan secara arkeologi ya secara uji ya secara peninggalan ya secara apalagi itu cara pembuktiannya Pak Sumarni tetapi secara garis besar bahwa itu adalah kejadian yang sudah lampau dan memang-memang terjadi tertulis tersusun rapi dan sistematis baik terima kasih Pak pertanyaannya kan saya tambahkan dikit lagi saya tambahkan nyambung dikit saya nyambung bukan membantah tapi menyambungkan aja menambahkan sedikit tentang kaitannya tentang apa namanya writing tulisan tulisan ancient writing tulisan-tulisan masa lalu historian membagi apa namanya membagi teknik-teknik tentang kaitannya tentang genre genre kita bilang genrenya genre tulisan masa-masa lalu dalam dua hal secara umum karena di masa lalu orang lebih cenderung satu kepada political account disebut account tulisan ini disebut satu account tulisan itu disebut satu account jadi kalau kita memandang Bible dan Quran ada dua account nah kaitannya dengan tulisan-tulisan masa lalu itu cenderung dibuat satu untuk political intent kaitannya tentang apa namanya emphasizing kaitannya dengan politik atau dua kaitannya dengan teologi bukan sejarah secara murni bahwa menceritakan sekedar menceritakan pernah kejadian begini dan begitu saja tetapi di dalamnya ada salah satu di antara kedua atau dua-duanya kaitannya dengan politik dan masalah teologi itu tadi emphasizingnya disitu jadi kalau kita ingin menilai sejarah dalam artian sejarah murni melalui dari NGN tentu akan termasuk itu itu di dalamnya kaitannya dengan doktrin-doktrin baik politis maupun doktrin-doktrin yang sifatnya apa namanya teologis yang itu tidak bisa dihindari di dalam dunia kesejarahan atau di dalam historical science yang kita menarik teman-teman minta waktu karena ini pernyataan Pak Sumarlin ini kalau kita salah menjelaskan bahaya ini jadi gini Pak Sumarlin saya setuju kalau Pak Sumarlin mengatakan bahwa historical itu dipengaruhi dari beberapa kepentingan satu kepentingan politik dan juga satu kepentingan yang lain contohnya kepentingan secara iman bahasa gampangnya sekarang saya akan berbicara tentang historical di bangsa Israel kalau dikatakan historical ada kepentingan politis betul betulnya begini karena sesuatu yang terjadi itu adalah untuk bangsa Israel tahu leluhurnya mereka berbicara tentang apa kemudian apakah benar leluhurnya dia itu bertemu kepada Tuhan yang benar Tuhan yang bertheofani nah itu diceritakan kepentingannya adalah kepentingan untuk bangsanya untuk perjalanan iman bangsanya yang nanti akan diceritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan itu memang ada itu yang pertama tetapi dari kepentingan politik itu akan saya jawab kepentingan yang disampaikan di dalam historical di dalam pisah dalam tanah itu tidak untuk pengaruh orang lain tetapi justru untuk membuktikan bahwa perjalanan bangsa israel itu ada nah permasalahannya bahwa ini adalah kejadian suatu bangsa suatu yang terjadi dan itu sudah tersusun rapi tadi kemudian ada tuduhan dari abad 7 bahwa itu ada kepentingan untuk kepentingan yang dimakan berbicara tentang keyakinan nah ini tuduhan yang sangat serius bagi bagi keyakinan orang Yahudi berbicara di luar keyakinan dulu karena ini kejadian untuk kepentingan bangsanya jadi tidak punya kepentingan untuk yang lain-lain dia untuk kepentingan bangsanya tetapi disalahartikan oleh abad pertengahan itu salah satunya untuk ya itu tadi tuduhan-tuduhan yang sifatnya apa yang Bapak sampaikan jadi tidak memiliki kepentingan sesuatu tetapi kepentingan bahwa menandakan bahwa Tuhan memilih bangsa ini untuk menyatakan janjinya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada melalui bangsa ini nah kepentingan ini disitu bukan untuk mempengaruhi yang lain secara politis yang diartikan politis secara umum tetapi politis secara kebangsaan atau sejarah dari bangsa Israel itu nah ini Pak Sumani gagalnya disini yang memahami bahwa historical ini adalah kejadian yang memang milik bangsa itu dan kemudian kita kembangkan secara karena berbicara tentang imam oh iya maka tadi ada teman saya mengatakan Tuhan itu ada nah kan gitu maka pertanyaan yang sangat basic sekali apakah Tuhan yang bapak sembah itu pernah menunjukkan pernah menampakkan diri kepada nabi anda kan gitu tetapi kalau di dalam literatur atau kejadian historical bangsa Yahudi jelas Tuhan menampakkan berkewapan kepada Abraham ya kepada Musa nah seperti itu Pak ini berbicara tentang ini dulu ya saya dulu masuk ke dalam yang lain itu teman-teman ya jadi kita harus benar-benar bisa menempatkan tentang historical itu jangan sampai ada tuduhan bahwa oh ini untuk kementingan anda untuk hal-hal sifatnya religi nah ini jangan sampai tapi kita tunjukkan antara secara bernyata kejadian suatu bangsa itu memang ada tetapi secara religi pun ada gitu jadi dua-duanya masuk di sini gitu teman-teman oke sekarang yang angkat tangan silahkan dulu silahkan oh Pak semarin mau nanggapi dulu oke silahkan angkat tangan saya enggak monopoli saya silahkan jaga mau bicara angkat tangan biasa sekali Pak Jaga Pak Jaga lalu oke lewat oke 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 boleh boleh tidak aktifitas tentang Abraham atau Ibrahim ya tentang sejarah Ibrahim saya bukan dalam kapasitas menanggapi sejarah yang dikemukakan oleh saudara tadi benar atau salah tidak karena bagi saya sebagai seorang muslim sejarah itu bukan bagian dari teologi bagi kami bagi sejarah bukan bagi dari teologi jadi sejarah itu bagian dari pengetahuan jadi kita kita membedakan antara teologi dan pengetahuan kalau bicara misalnya seorang muslim harus mengimani adanya Nabi Ibrahim sudah cukup tapi sejarah Nabi Ibrahim seperti apa itu sudah bukan berkaitan dengan teologi tapi berkaitan dengan pengetahuan tentang sejarah nah jadi karena itu bicara kembas sejarah bagi saya sejarah bukanlah bagian dari teologi Islam karena itu seperti apa sejarahnya berbeda-beda bermacam-macam versi sejarah saya tidak dalam kapasitas membenarkan atau tidak menyalahkan sejarah tersebut bisa benar bisa tidak tapi kalau berasalah teologi kan itu bisa saya katakan benar misalnya ada orang mengatakan Abraham itu bukan Nabi nah itu sudah teologi atau Abraham itu gak ada orang yang dia sosok fiktif nah itu baru masuk ke teologi tapi sebagaimana sejarah Abraham itu bukan bagian dari teologi tapi bagian dari ilmu pengetahuan tentang sejarah nah karena itu saya tadi tidak dalam kapasitas untuk membenarkan atau menyalahkan karena bukan bagian dari teologi saya tentang sejarahnya Abraham tapi kalau tentang Abraham tentang para Nabi-Nabi cukup mengimani adanya Nabi-Nabi yang diutus Tuhan sebelum Nabi Muhammad sudah cukup sampai di situ bagaimana sejarahnya seorang muslim tidak mengetahui sejarah itu dia tidak berdosa tetapi dia hanya kurang pengetahuannya tentang sejarah itu saya tidak ada dosa bagi dia tidak mengetahui sejarahnya para Nabi-Nabi cukup mereka mengimani ada Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai di situ saja nah jadi kita tidak bisa mengkaitkan sejarah dengan teologi dalam Islam jadi Islam teologi itu oke sudah-sejarah sudah didapat ya oke sekarang Alberto tunggu-tunggu tunggu nanti sesuai ini ya topik ya tentang sejarah oke 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 dengan tenang Alberto oh ikan bertanya dengan tenang oke nah saya punya dua pertanyaan yaitu bukan pertanyaan Alberto menurutmu sejarah dan teologi dalam Alkitab dan Alquran itu loh jangan kau bertanya dulu nanti tambah pecah belok-belok ya sejarah teologi seperti Alkitab dan Alquran pastikan tidak ada sesuatu yang berdasarkan mimpi karena di Alkitab ada sesuatu yang berdasarkan mimpi itu tidak bisa dididikan sejarah atau dibatuh tidak bisa dididikan dididikan atau disebut sebagai bukti sejarah karena itu adalah mimpi mimpi itu juga ternyata itu jelas di dalam isi mikir orang tetapi tertulis Alkitab tetapi tertulis Alkitab itu yang aneh kan katanya buku sejarah kok isinya ada isinya ada mimpi gitu kan iya isi mimpinya apa jauh-jauh dulu gak kisah-kisah apa yang mimpi ya coba biarin dulu biarin dulu dia biarin dulu kisah apa yang mimpi kisah mimpi ketemu Tuhan ya ini dituliskan membuktikan surga mimpi ke surga naik borak maksudnya atau mimpi apa coba jelaskan kitab apa kita bahas bahwa cerita tentang umpamanya tentang Musa itu mimpi apa kisah Daud kisah Salomo atau kisah bukan maksudnya mimpi-mimpi ya mimpi Yaakob lah bisa misalnya mimpi Yaakob itu itu misalnya ya mimpi Yaakob bertemu malaikat benar-benar Tuhan lalu dia naik-naik itu 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 mimpi tidak mimpinya dia nah itu dia sejarah ya mimpi 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 ya 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 supaya enggak lewat supaya enggak lewat ini penting juga ya tadi mengatakan gini Pak maaf Pak Pak banyak yang mau 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 menangkapi ya boleh tadi Pak Sumarlin kan sudah ya sekarang Pak Malikil silahkan di ini tentang Pak Jaga tadi tentang sejarah dan apa namanya historikal sama apa tadi Oke teluk ya sekarang ya jadi sebenarnya sejarah itu tidak lepas dari iman karena kalau iman Anda bertentangan dengan sejarah yang terjadi itu patut dipertanyakan artinya yang mewahyukan yang menceritakan sejarah itu ke kitab Anda itu patut dipertanyakan karena keotentikannya diragukan nah itu itu harus harus diakui itu penting bro jangan lepas karena Anda punya iman yang kuat itu sinkron alur sejarahnya histori yang tertulis disitu harus sinkron kalau enggak sinkron artinya yang mewahyukannya itu sesuatu yang salah yang diragukan itu poinnya ya jadi jangan menganggap premis suatu sejarah suatu histori itu penting karena sejarah dari sejarah tersebut ya bisa diungkap bisa dikatakan imanmu oh iya kejadiannya memang begitu iya begitu benar nah kan nah tapi kalau kita melihat dari sejarah-sejarah di dalam Quran dalam hadis ya kan itu sesuatu yang bertentangan dengan logika Tuhan ya contoh logika Tuhan sorry saya kata bahasakan logika Tuhan artinya ketetapan atau kehendak Tuhan ya itu maksudnya contoh seperti seperti Muhammad seperti Muhammad itu menginginkan atau bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan haid nah ketetapan Tuhan tidak seperti itu kepada nabi-nabinya coba cek semua sejarah fokus ke Ibrahim bro nanti tambah lebar lagi kita kasih gue bro iya iya kalau ke Ibrahim ada buku nanti kawan-kawan buka dokter Taha Hushain Profesor Mesir dalam bukunya misan al-islam halaman 170 saya nggak cukup waktu membukanya cerita tentang Ibrahim yang pergi itu hanya menurut dia ini ini Profesor Islam mengatakan dia mengatakan itu hanya kepentingan politik intervensi politik jadi memang politik itu memang eh berawal dari dari Muhammad khusus 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 itu tidak ada intervensi seperti itu kita lihat seperti eh Usman membakar musab-musab sekiranya musab-musab itu tidak dibakar atau tidak ada intervensi politik begitu kita bisa ketahui kebenaran kurang seperti apa banyak pasti literatur-literatur yang saling eh tonjok-tonjokan di situ pasti banyak tapi eh itu kan udah dibakar tapi tidak adalah yang masih tersisa yang masih tidak bisa dapati sumber-sumbernya ya kan nah berbeda di dalam keimanan kami hal-hal yang dianggap itu eh tidak sama dengan apa yang kami eh imani itu tidak dimusnahkan ini biarkan supaya ada bukti bahwa memang ini salah nah berbeda dengan kawan-kawan Islam kawan-kawan Islam di sini data sejarahnya yang bertentangan dimusnahkan dibakar ya sekiranya itu ada sampai eh detik ini saya rasa tidak ada orang paling hanya sedikit yang beriman kepada Islam ya saya merasa seperti itu karena begini ya dasarnya begini saya punya pertanyaan buat kawan-kawan sekiranya di dalam Quran tidak ada cerita Ibrahim Ibrahim Musa Daud Adam ya sekiranya tidak ada cerita-cerita itu bisa tidak subhanahu wa ta'ala dibuktikan hanya dengan eh apa eh pernyataan atau kesaksian Muhammad di dalam Quran ya itu itu pertanyaan saya yang yang sangat sulit kawan-kawan Islam Jawa karena eh saya melihat apa keberadaan atau keberadaan Allah itu bisa dianggap ada karena Allah ini kesannya numpang nama Ibrahim Adam Musa baru bisa dianggap ada sekiranya nggak ada nama-nama mereka itu nggak mungkin Allah dikenal hanya karena kesaksian Muhammad atau hanya karena pengetahuan Muhammad nggak mungkin coba kalian jawab itu bro silahkan saya bisa jawab terima kasih silahkan silahkan Tuhan berbunyi begini alas tubi robbikum bukankah aku ini Tuhanmu itu kan tidak melalui perantaraan Nabi Muhammad itu Tuhan langsung bicara kepada kita semua alas tubi robbikum lalu roh-roh kita menjawab yang yang menjawab yang tidak menjawab juga kan makanya dia menjawab balas ya benar kami menyaksikan nah artinya penyaksian tentang Tuhan itu kaitannya antara pribadi manusia sebagai manusia yang utuh dengan Tuhannya tidak ada hubungannya dengan Muhammad di situ jadi itu bicara tentang Tuhan nah bicara yang Muhammad itu hanya kaitannya dengan nama Tuhan saja yaitu Allah itu kalau Tuhan kan bukan berkaitan dengan namanya kalau berkaitan Tuhan tanpa nama itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran alas tubi robbikum kata Tuhan bukan kakini Tuhanmu lalu seluruh ruh kita nyawa kita jiwa kita berjawab balas syahid nah betul kami menyaksikan jadi penyaksian tentang Tuhan bukan disebabkan Muhammad tapi penyaksian tentang Tuhan itu disebabkan oleh individu kita masing-masing kepada Tuhan jadi artinya bicara tentang Tuhan itu tidak tidak berkaitan dengan Muhammad yang memperkenalkan nama Tuhan itu adalah Allah jadi itu sekedar nama Allah itu nama Tuhan bukan Tuhan itu sendiri Tuhan itu sendiri Tuhan itu sendiri bukan sebuah nama nah karena itulah Tuhan yang bukan sebuah nama nah itulah yang diimani oleh seluruh manusia tanpa perantaraan nabi-nabi tapi perantaraan roh mereka itu sendiri dengan Tuhannya yang mana Tuhannya bertanya alas tubi robbikum bukan kakini Tuhanmu nah karena itulah kita mengatakan bahwa iman seseorang itu terkait dengan dengan Muhammad itu adalah kaitan dengan persoalan nama Tuhan bukan dengan Tuhannya itu sendiri persoalan nama saja ada misalnya di zaman Johudi dulu namanya Yahweh atau apa kemudian namanya Allah dan sebagainya itu persoalan nama-nama bukan persoalan hakikat jati diri sejatinya Tuhan itu yang dikenal oleh setiap manusia nah karena itu kaitan dengan masalah teologi itu saya rasa kita harus berbicara teologi tidak tercampur dengan sejarah jadi sejarah itu tidak mempengaruhi teologi teologi dan sejarah itu dua hal yang berbeda kalau sejarah itu berkaitan pengetahuan bukan teologi teologi itu kaitannya dengan spiritual manusia yang ada hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara saat ada perantara-perantara seperti apalagi perantaraan sejarah dan sebagainya itu bukan teologi itu pengetahuan tentang sejarah atau pengetahuan tentang teologi tapi bukan teologi itu sendiri itu menurut saya terima kasih oke sebelumnya saya tangkapi saya tangkapi saya tangkapi saya tangkapi makanya kita ngobrol ini melalui sejarah kalau kita menurutin iman kita ya pak ya setelah itu saya mau saya mengulurkan sedikit pak tentang kisah nabi nabi kami yakinin itu ada teologi di situ pak dari nabi nabi itu menjelaskan tentang Tuhan seperti apa ini iman kami kristen pak ya saya sendiri ya teman-teman dikrisin saya yakin juga percaya dimana ya Tuhan itu berbicara kepada para utusannya apa yang dia lakukan apa yang 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 Tuhan perintahkan apa janji Tuhan kepada mereka itu ada kolosan sama teologi dan juga ada sejarahnya kami mengimani apa yang di Alkitab Bapak kalau saya tanya apakah kisah di dalam Alquran tentang Abraham itu bukan bukan teologi lagi padahal Abraham dalam Ibrahim dalam Quran Tuhan ada dalam dia dia menerangkan melawan namrud dia dihukum oleh namrud ada Tuhan bersedia itu percuma teologi itu pengetahuan tentang teologi pengetahuan tentang teologi dan teologi itu bukan-bukan teologi menurut Bapak jadi tidak ada hubungan teologi itu sebuah keyakinan spiritual seseorang kepada Tuhannya tanpa media apapun saat ada media-media tertentu itu bekerja biologi tapi pengetahuan Bapak sebentar gini Bapak sebentar sekarang kita sudah ngoprolin tentang sejarah Pak kalau kita kalau kita kalau kita ngomongin iman Pak semuanya akan tidak mau meninggalkan imannya pasti menurut imannya itu yang benar tapi kan karena itu karena hal itu makanya kita tadi ngupas makanya domba ketil tadi ngupas bagaimana sejarahnya agar kita bisa membuktikan mana yang benar kan seperti itu kalau Bapak omongin teologi tentang keimanan semuanya itu akan mengatakan benar nah itu Bapak juga percaya sebentar sebentar makanya Bapak juga percaya ketika seorang terbang dengan kuda kuda bersayap tadi ke surga dalam waktu satu malam itu itu ranah iman ketika ya itu urusan Bapak sebentar 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 ya makanya kita kaji makanya kita kaji dengan stories kita masih membahas tentang Ibrahim dan Abraham Pak ketika ya ketika ke Yahudian mengakui juga sebelum Abraham namanya adalah Abraham tetapi di RT6 bilangnya langsung Ibrahim dan itu tidak ada literasi Bapaknya keturunannya anaknya itu kan itu juga tak keliru ya kalau kita ngomong-ngomong dari sejarah karena Alkitab itu Pak jelas mengatakan itu adalah kisah-kisah tentang Nabi Raja-Raja dan orang-orang benar tetapi ketika kita mengkaji dari visi RT6 itu semuanya difirmankan oleh Tuhan memang ini susah kalau kita mau menyangkal itu susah Pak itu susah karena itu firman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu makanya kita kaji berapa kali tadi Domba Pak Kenisa sampai Gurunda Malikil tadi bilang kita nggak bisa berfokus kepada iman karena ini akan tidak akan tidak akan ketemu karena iman RT6 itu mengatakan kitab ini sudah pernah dipalsukan atau ada beberapa yang dipalsukan kita tidak akan pernah ketemu kecuali kita cari sejarahnya makanya dari tadi ngobrolnya tentang historis begitu Pak ya baik boleh menanggapi Pak izin sudah ya 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 saya ada setuju dengan ucapan Pak Jagatukma ada setujunya dan saya juga setuju dengan jadi saya tambahin juga untuk apa yang disampaikan tadi bahwa kebenaran itu harus ada yang memperifikasi di luar keimanan nah kalau saya setuju dengan itu saya setuju juga dengan jadi kalau keimanan hanya berdasarkan apa kata Allah sedangkan kita nggak lihat itu artinya dipandang secara iman aja tapi di sini untuk kebenaran itu kita harus gali dengan fakta yang di luar luar keimanan yang disebut dengan fakta sejarah ya sesetujuan maka oleh saudara-saudara kita ini di sini ya baik-baik semuanya itu jangan coba ingin saya sampai membuktikan oleh ya silahkan untuk di Steve sampaikan Iya ya makanya saya katakan tadi saya ada setujunya dengan Pak Jagatukma juga saya ada setujunya dengan teman-teman gitu dan apa yang saya yakini dari keimanan saya dari agama saya bahwa agama saya tidak tidak mungkin apa namanya error dengan sejarah itu satu kedua bahwa eh apa namanya yang justru menjadi kalau kita yang ingin saya dari tadi sepaham dengan teman-teman ini sejarah yang dimaksud itu apa gitu Apakah sejarah dengan yang dimaksud sejarah itu full dengan Bible perjanjian lama perjanjian baru murni gitu itu disebut sejarah atau prinsip-prinsip arkeologi secara sains yang kita ingin terapkan kepada kedua belah pihak kedua buah kedua belah account ini karena menambahkan dari yang tadi yang saya sebutkan mungkin ingin mengklarifikasi Bapak yang tadi yang menyatakan mungkin saya agak berbahaya ucapannya tidak yang ingin saya ucapkan disini bahwa yang kaitannya dengan political account maupun teologi keologi kalau account biasa ensen itu itu menimbulkan satu konklusi pada sehistorian ya pada para sejarawan kita bicara bukan sejarawan disini sejarawan yang memang sejarawan yang di luar sana ya yang PHD-PHD dalam sejarah yang memang kaitannya berkerja di bidang arkeologi mereka menyatakan bahwa maksud dari kesemua dari maksud apa semua itu bahwa impossible apa namanya kaitannya dengan account account tersebut untuk bisa menjadi apa sub apa objektif begitu minimal apa adanya besar kemungkinan untuk menjadi subjektif seperti itu gitu itu poin dari kalau kita ingin meng-apply bahwa yang dimaksud sejarah adalah memang secara sains dalam sejarah itu jadi saya setuju dengan kedua belah pihak ada renah-renahnya teologi kalau ada memang renah-renahnya poinnya historical kurang lebih seperti itu ya begini Pak Sumarlin ya sabar-sabar jadi poinnya apa poin saya dengan dengan apa kita mengukur ya poinnya dengan apa kita mengukur sesuatu ya jadi bagi teman-teman sebelum kita menyampaikan kita harus tahu dulu poinnya apa kalau nggak dapat kita poinnya terus apa yang kita mau orang selari Alkitab Oh gini poinnya islam poin daripada yang disampaikan Pak Sumarlin apa harus dipahami juga ini tadi kalau kita ya pilihnya maksud saya adalah apakah kita mengukurnya dengan historical metode historical science atau metode historical yang kita sampaikan itu mau mau di uji mau dalam bentuk apa saja ya karena memang kejadiannya ada Pak mau Bapak mau literatur apa menggunakan mau metode apapun tentang historical historical ini Pak sudah saya katakan tidak memiliki tendensi apa-apa tendensinya hanya untuk bangsa itu bahwa memang sejarah bangsanya itu ada gitu loh ya yang pertama itu yang kedua tadi saya tertarik dengan ucapan Pak saya bayar bahwa Tuhan itu Oh dengan bahasa Arabnya tadi mengatakan akan menyatakan diri kepada umat ya aku Tuhan menyatakan diri berbicara kepada umatnya Nah kalau Tuhan Tuhan mau berbicara tuh buat apa nabi-nabi kan begitu Nah ini berbahaya berlawanan dengan ke keyakinan kalau Bapak muslim eh apa berbicara bertentangan dengan konteksnya masa lalu Pak mama konteksnya masa lalu makanya ini penting sekali kenapa historical itu saya katakan menjadi sebuah jalan tengah untuk perdebatan yang seperti ini karena begini historical itu kan kejadian yang memang nyata ada saksinya dan dibukakan secara secara sistematis ya kan gitu maka bercerita tentang Ibrahim tadi ya di dalam eh historicalnya bangsa Israel yang tertulis di dalam kitab tanah itu Ibrahim itu enggak pernah dibakar gitu contoh ini sedangkan apa ya enggak ada cerita seperti itu lah kenapa kok orang lain di abad pertengahan yang mengatakan bangsa Ibrahim dibakar pada sepanjang sebelum ada kitab ini muncul enggak ada permasalahan nah ini penting kenapa harus dibuktikan melalui jalan tengah jalan tengahnya adalah histori tapi historical bangsa Israel sebenarnya Ibrahim itu seperti apa toh Musa itu seperti apa atau Daud itu seperti apa karena itu kejadian bangsa Israel ya nyata terjadi nah semua kejadian itu tertulis sudah di dalam namanya kitab tanah itu tadi Pak ya di dalam kitab tanah di dalamnya ada Torah Nefim dan Ketufin nah kalau ini sudah tersemua kok masih dibantah kan aneh yang bantah ini bukan kejadian bangsanya ini kejadian bangsa Israel lu bangsa lain nabi lain yang tidak kok berani menceritakan dengan cerita yang berbeda nah itulah pentingnya sejarah eh lu salah yang bener nih seperti ini karena ini sebelum lu ada itu sudah tertulis rata dan lebih bukukan secara sistematis itulah pentingnya kejujuran dalam sebuah mengkaji namanya histori itu seperti itu Pak Sumarlin yang ingin kita sampaikan bukan lepas dulu secara ranah keyakinan atau teologi Nah kalau baik-baik bagaimana baik-baik saya tanggapi Pak baik-baik semangin tanggapi ya sesuatu kejadian iman itu jangan taklip buta istilahnya ya betul sekali baik-baik itu maksud saya tadi Pak ketika sudah dua iman yang mempercayai bahwa Abraham menjadi sebelum menjadi abraham adalah Abraham kalau bisa tunggu selesai bicara lah baru dia lanjut itu itu maksud saya benar-benar satu-satu dulu jadi ketika kita mempelajari itu dari iman saya kita udah selesai-selesai sampai mampus kita tidak selesai-selesai karena iman adalah iman pengetahuan adalah pengetahuan kan gitu baik sudah boleh saya menanggapi atau ada yang lain ya ya yang saya tanggapi yang saya tangkap dari apa tadi jawaban teman-teman itu secara tidak langsung menjawab pertanyaan saya pertanyaan saya tadi apakah yang dimaksud sejarah itu adalah Bible atau historical science dan secara tidak langsung teman-teman menjawab adalah Bible secara tidak langsung menjawab adalah Bible dengan argumen bahwa itu adalah sudah terbukukan tercatat kami tidak jangan dipotong gue biarin-biarin dulu nggak apa-apa biarin maksudnya biar teman-teman yang bantar nggak maksudnya jangan terarah jadi teman-teman tadi itu tidak mengukur dengan historis sejarah Alkitab ya tetapi secara di luar Alkitab lanjut Pak Sumarlin baik-baik terima kasih kalau itu argumennya berarti kita apply historical murni ya baik ya oke kita setuju kalau kita apa historical murni baik ya tadi kan saya sampaikan lepas dari keyakinan maka jalan tengahnya adalah historical Pak ya tadi sudah saya sampaikan dengan jelas dengan tegas bahwa untuk mengatasi diskusi yang berpanjang ini maka kita harus kembali kepada apa yang tertulis kejadian yang yang terjadi yang berbicara historical langsung kalau Bapak katakan historical murni Oh nggak papa ya itu hanya kata sakutan aja yang penting kan gini yang penting bukan ya kan gini yang penting kan tadi saya menanyakan saya menjawab saya menjawab Bapak sekalian mengatakan secara tidak langsung yang Bapak maksud historical itu adalah Bible gitu kan tapi dibantah oleh teman-teman bukan gitu berarti yang kita maksud adalah historical murni dalam apa-apa yang saya sebutkan tentang science tadi bisa disetujui nggak ya lanjut aja pas kemarin untuk punya poinnya apa kemarin ini ya poinnya poinnya saya iya poinnya saya makanya iya poinnya kan di awal ini ada dua account ada dua account ya satu dari sisi keislangan kedua dari sisi kekistenan kemudian kita ingin mengatakan sejarah keimanan jangan berdasarkan keimanan di luar keimanan ya kan tadi kan katanya ingin berdasarkan sejarah nih makasih tanya yang sejarah teman-teman maksud itu apakah Bible Oh bukan jadi jawab oleh Pak WA FM yang kita maksudnya sejarah sejarah murni gitu tapi ada bahan tadi menjawabnya juga Pak Pak ini menjawab Oh yang karena sudah dicatat di buku berarti kembali kepada Bible gitu maksudnya Buku yang mana coba kita tanya dulu sama Bapak tadi maksudnya Buku yang mana Bukan Pak ya saya tidak menjawab Bible Pak karena Bible itu urusan belakang tadi saya mengatakan bahwa semua kejadian itu sudah terdata namanya di buku Torah Pak eh orang apa tanah ya ya Bible Pak itu Bible Pak bukan salah Pak salah Pak salah Pak salah Pak aduh perjanjian lama perjanjian baru kan Pak iya kan teman-teman kasih tahu Pak aduh itu kitabnya siapa aduh itu itu adalah kitab daripada Yahudi itu yang disebut Tauran Nefihim ketuhim itu bakta sejarah saya ngerti Tauran Nefihim ketuhim itu namanya kita sebut Old Testament kan yang gitu namanya kita sebut Old Testament bagian dari Bible ya berarti benar dong apa yang saya katakan itu makanya jangan dibiaskan jangan dibentukan ke Bible dulu itu kita berbicara tapi sejak awal saya mengajik menyajikan semua kejadian itu tertulis di kitab tanah gitu Pak nah kita jadi gini ya baik-baik saya akan uraikan baik saya akan uraikan jadi secara ya kesimpulan dari panjang lebar kita berbicara ini bapak-bapak ingin mengatakan ukurannya adalah tanah kan begitu Nah oke kalau saya sepakat dengan ukurannya adalah tanah tentu sebelum itu karena tanah juga adalah kaitannya dengan engine engine account kaitannya dengan engine account yang di dalamnya setelah politikal dan theologi kalau apa namanya emphasizing tentu juga harus diukur dulu gitu karena ini jadi jadi sekarang kesannya kalau begitu bukan dua account tapi satu account sedang diukur dengan tanah ini berbeda Lapa pasti berbeda enggak perlu jauh lagi kita membahas pasti berbeda ya karena kalau kita ingin menerapkan sumber eksternal kalau kita kecuali kalau kita ingin mengikuti teman yang sebelumnya mengatakan semuanya keluar gitu ya Pak Sumarli malah tadi udah menjuru sudah betul malah sekarang keluar begini Pak Sumarlin bahwa semua kejadian itu kan sumber kalau Bapak tadi kan saya katakan siapapun baik Kristen Islam Yahudi atau siapapun yang berani menyebut namanya Ibrahim atau Abraham itu enggak boleh keluar yang namanya dikitab tanah itu Pak ya berarti peradilan namanya nih Pak bukan peradilan bukan peradilan karena memang itu sudah tertulis bangu Pak enggak boleh diselewengkan Pak ya jadi ujungnya tetap sama kan akhirnya sebelumnya ada sebelumnya segini contoh begini kejadian namanya di Indonesia presiden pertama kali di Indonesia ini contoh ya jangan disamakan ya tapi ini cuma apa namanya komparasi bagaimana pemahamannya ya yang mudah yang namanya presiden Soekarno itu adalah presiden pertama Republik Indonesia itu sudah dunia mengatakan siapapun yang menyebut nama presiden Soekarno itu adalah presiden yang pertama di Indonesia itu kuncinya Pak sama Pak dalam hal ini yang berani menyebut namanya Musa namanya Ibrahim itu sudah tertulis namanya di kitab mereka di sejarah bangsa mereka yang tertulis di dalam kitab tanah selesai Pak kalau Bapak bisa memahami ini terima kasih kalau tidak saya serahkan kepada teman-teman saya tanggapi ini argumen Bapak itu Bapak sedang menyandingkan Apple dan orange juice namanya istilahnya itu mengandungkan Apple dan orange juice itu kan saya jelaskan kenapa akan saya jelaskan kenapa ya ilustrasinya ilustrasinya saya katakan tidak tepat untuk di apply pada argumen argumen ini akan saya akan saya jelaskan kenapa ya kenapa demikian gitu Bapak membawa penggambaran Indonesia sudah bahwa presiden pertama Indonesia diakui oleh dunia dan apa dunia mengakunya segala macam tapi perlu diingat bukan karena Indonesia menyatakan demikian tapi karena mereka menyaksikan bahwa begitulah event itu sedangkan kerja kejadiannya dengan Bible tanah kejadian dengan Bible tanah siapa orang misal sekitaran negara-negara tetangga yang meyakini waktu itu ada account gak dari mereka itu bahwa ini adalah 100% sejauh dengan sejarah seluruhnya yang mereka tulis termasuk dengan detail-detail termasuk dengan vision-vision tidak ada itu Bapak sedang membandingkan Apple dan orange juice namanya kelihatannya bagus itu argumen tapi inilah inilah kegagalanan Sumarlin Pak ya ya kan saat tadi saya katakan Pak sederhana sekali Pak yang namanya Abraham atau Ibrahim itu adalah perjalanan kehidupan bangsa Yahudi Pak ya yang namanya Soekarno itu presiden Indonesia adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia ada saksi dan tidak ada saksi mau percaya atau tidak itu kenyataannya seperti itu Pak ya Nah kalau Bapak masih masih mau belak-belak-belak-belak ya artinya Bapak harus diservis dulu ya pemahaman Bapak saya ngomong Pak Sumarlin punya Bapak nih umpamanya nih Pak Sumarlin ya Pak Sumarlin dari orang suku Batak umpamanya nih Pak ya Sumarlin yang ini ya jangan cuma yang lain yang sedang bicara dengan saya ya terus kemudian di sebelah Bapak ini yang kita sedang bicara ini mengatakan Pak Sumarlin itu dari suku Jawa pastikan salah dia yang bener Bapak kan dari suku Batak ilustrasinya kan seperti itu sama dalam hal ini Pak yang namanya cerita tentang Abraham dan keturunannya sampai kepada Musa ya kita itu ya itu adalah kejadian sejarah perjalanan bangsa Israel klik Pak sudah selesai siapapun yang mau menceritakan tentang Abraham nah Abraham itu sudah dibukukan menjadi sebuah sebuah kitab namanya yang sudah terverifikasi bangsanya sendiri itu lho Pak ya kita harus menghormati dia dong Pak jangan kita terus kemudian mencari saksinya kalau saya bilang nanti saksinya ada ya saksinya Tuhan tuh karena Ibrahim itu keturunan keturunan dari Adam aja di melebar Pak jangan seperti itu cara atau begini silahkan teman-teman yang lain supaya kita berdua tidak menopoli nanti akan saya jawab poin bapak itu dengan apa yang papa silahkan tambahin silahkan Pak silahkan ya mungkin ini juga saya memberikan tip kepada teman-teman Nasrani ya jadi sebenarnya di dalam Islam itu yang perlu ada serani di sini Pak enggak ada Nasrani di sini lanjut Pak ya di dalam Islam itu yang perlu anda serang keilmuannya itu cuman dua Alquran dan hadis atau teologi dan muamalah atau kekisahan dan perbuatan yang muslim menurut syariah sebenarnya yang bisa juga Oke saya jawab tentang kalau Bapak nanti ruang khusus dengan siapa ini dengan Pak Zara terkasih ruang khusus Pak menurut saya ini kita kita selesaikan nanti gampang kok itu jadi gini Pak ya aja jadi hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan itu komplementer ya itu komplementer tidak menyangkut pada keimanan karena keimanan Islam itu adalah sehadap dan bersahadat bahwa Allah itu adalah Tuhan kembali ini di sejarah saja Pak imanan udah lain Pak ya kalau saya kembali lagi sempatnya nanti nggak apa-apa nanti saya jawab singkat itu saya jawab singkat saya mau berjalan dengan yang kedua adalah percaya kepada Rasulullah itu bagaimana kita berbuat seperti yang Rasulullah berbuat masalah Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim di dalam Alquran itu yang harus diimanin oleh umat Islam itu adalah cuman dua peristiwa yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu yang menolong Allah itu satu yang kedua Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang Hanifah yang ketauhitan yang keesahan soal cerita lahirnya dimana sunat apa tidak itu keilmuan nggak ada hubungannya dengan iman tentang Nabi Musa di Alquran hanya dijelaskan bahwa Nabi Musa itu wajib menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun jadi Alquran hanya mewajibkan umat Islam itu untuk percaya bahwa Nabi Musa itu Rasulullah yang menyelamatkan umat Yahudi kepada Fir'aun soal Fir'aun itu Raja Fir'aun yang ke-10 ke-1 ke-7 Fir'aun itu Nabi Musa sunat atau tidak itu tidak menyakut masalah keimanan kalau mau mendebat masalah hal-hal yang bersifat keilmuan misalnya itu ranahnya adalah ranah ilmu ilmuwan muslim perbuat ilmuwan muslim bisa salah bisa salah tapi walaupun itu karya ilmu muslim salah ya itu tidak merubah keimanan karena iman di Islam itu cuma dua Alquran dan Rasulullah namanya taktik buta hati betul-betul 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 saya bahasai tunggu saya jawab tunggu saya jawab kita ngobrol sabar gantian aku mau jawab iman karena bisa jawab Tentang ramah iman Pak ya ya ramah iman ya ramah iman tidak bisa didebatkan Pak jadi tidak ternyata Bapak Tentang Ibrahim tidak tahu apa-apa ya Bapak nggak usah Tenggu Pak dengar Pak saya tunjukkan kita mengatakan baham apa dari fiturnya itu tidak dapat apa-apa Kenapa itu aku happening bisa menggunakan hasilnya gemetoriel Sean dinar kainan dengan iman Islam Wallet tuh gimana nih Tram tunggu kagawai banyak Quran saya baca kemudian Tenggu kutukan kali ini aja ya Oh ini Saudara Pak hutan orang bicara Pak tadi kan orang ternyata JULuh Kalau Ya Pak ini yang saya baca Quran Bapak tidak mengimani ini Oh ketika Ibrahim diuji tuanya dengan berapa kalimat Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah Ini tidak perlu diimani Ini kurang tak Ini banyak Jadi kisah Ibrahim disini banyak Pak Tadi Bapak ngelihinkan Bahkan cuma dua Yang saya katakan Apa yang dikatakan Al-Quran itu benar Berarti ini kan karena sejarah Pak Ibrahim Karena menuliskan dari tahun awal Yang bisa didebatkan Yang bisa didebatkan itu Hanya sejarah Pak Tolong iman Saya katakan Saya bertemu Tuhan Di waktu saya pergi Di Bungurasi Siapa yang mau nyangkalkan Tidak, tidak Ada yang bisa nyangkalkan Nah makanya itu Pak Makanya itu kita kokos melalui sejarah Mengatakan Mengatakan Kamu ngerti Aduh Kamu ngerti tidak Kamu ngerti tidak Kamu ngerti tidak Pembahasan ini tadi Kamu masuk dari sore Tapi tidak ngerti Jadi gini loh Pak Saya itu menceritakan tentang Abraham dan Ibrahim Apa yang dipercaya umat Islam Dan apa yang dipercaya umat Kristen Ada tolak belakang Lalu ada pertanyaan Gitu loh Pak Tapi itu gak ada Dengan keimanan Yang mana Bapak ikut milah Ibrahim dari siapa Ya dari Al-Quran yang Yang ada di Al-Quran Bapak ikut milah Bukan iman itu Pak Ya itu Karena itu Di dalam Islam Yang absolut Yang maklum Sudah gantian Sudah Pak Gantian Teman-teman Yang jawab Yang di Islam itu ada dua Yang pertama Yang absolut Itu tentang ketauhita Yang kedua Tentang Rasulullah Muhammad Tentang ketauhita Sumbernya Al-Quran Tentang perbuatan Rasulullah Itu sumbernya hadis Dua hal ini Hadis pun relatif Kalau hadis itu Bertentangan dengan Al-Quran Itu bisa dihapus Hadis itu Lalu ilmu Sejarah Astronomi Kedokteran Itu hanya komplementer Tapi tidak menyangkut Merubah keimanan orang Jadi mau Membahas Cukup 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 Itu dan Biasa Banyak umat Islam Menggunakan scene Untuk mempengaruhi Umat lain Bahwa Allah Telah menuliskan Dan Nabi Muhammad Telah tahu Tentang hal itu Itu Paling alat Paling mampu Untuk memancing Umat lain Masuk Islam Saya akan membantah Semua Tunggu dulu Saya ada Untuk Kalau Bapak Tidak mengimani Sense Kenapa itu Diutarakan semua Digembar-gembarkan Di media Media Ya media Ya silahkan saja Tapi kalau Mas Sekarang Membunyi apa Maksud saya Tentang Orang Khotbah Saya carikan Khotbahnya Tentang Sense Tentang Apa namanya Ustadz Nanti Bapak Dengar Ya Saya akan download Kalau menurut Bapak Sense Itu Cuma Mengadang Ada Dalam Kurang Silahkan Katakan Sekarang Ini saya Rekord Bapak 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 Sense Tentang Sense Dalam Tuhan Bapak Tidak Mempengaruhi Iman Islam Kalau Salah Salah Ya Namanya Iman Bumpa Bapak Banyak Yang Gember Gember Yang Gak Bapak Itu Didepatkan Rame Berarti Bapak Ngeri Dari Tadi Pak Putra 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 Pak Putra Pak Putra Tugelah Tidak Nyambung Dari Tadi Enggak Yang Dibicara Dari Tadi Iya Sejarah Karena Kalau Sebentar Pak Sebentar Sebentar Pak Betul Betul Sabar Gantian Pak Nanti Bapak Banta Masih Waktu 5 Menit Silahkan Bro Iya Kalau Kalau Kita Ngomongin Iman Sumpah Mati Demi Jiwaku Aku Tidak Pernah Percaya Ada Makhluk Yang Terbang Pake Kuda Terbang Itu Kuda Bersayap Itu Satu Malam Dalam Satu Malam Ke Surga Aku Tidak Pernah Percaya Itu Itu Satu Kalau Bapak Ngomongin Keiman Sebentar Dong Sebentar Itu Makanya Tadi Ketika Ibrahim Itu Dibakar Ditetek Bengik Segala Macem Sedangkan Pak Kenisa Bertanya Tentang Struktural Keturunannya Anak Siapa Anak Siapa Yang Lebih Akurat Sepertinya Yahudi Dan Kekristenan Sedangkan Iman Yang Baru Datang Tadi Islam Tadi Beda Nama Bapaknya Nah Itu Yang Harus Kita Kaji Itu Maksudnya History Tadi Pak Bapak Ini Ngerti Tidak Si Dari Tadi Sore Duh Mulai Debatnya Tadi Jadi Tentang Tadi Maksud Marlin Bahwa Memang Sejarah Itu Kalau Dibuktikan Itu Sains Namanya Nah Coba Bawa Data Sains Mana Ini Sains Ini Ini Sains Ini Sejarah Wan Panah Universitas Ini Doktor Taha Hussein Ini Sejarah Islami Itu Salah Kalah Tentang Islam Yang Bapak Pahami Tentang Islam Mari Kita Uji Sekarang Apanya Semuanya Kita Sampaikan Dia Dia Nggak Mau Percaya Sekarang Yang Bapak Pahami Tentang Islam Apapun Itu Satu Aja Kita Selesaikan Karena Apa Yang Kami Berikan Bapak Tolak Semua Itu Ini Itu Ini 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 Sabda Rasulullah Kalau Ingin Tahu Ya Bapak Maunya Peristiwa Kemekah Ibrahim Kemekah Itu Mitos Menop Menurut Dokter Taha Hussein Ini Sains Ini Doktor Sains Di Uji Katanya Mitos Dokter Mau Siap Apun Kalau Berkenalkan Gini Bapak Tak Kasih Kejutan Bapak Tahu Nggak Orang Yang Mati Dalam Kedahan Bersina Mencuri Merampok Itu Langsung Masuk Surga Yang Yang Gitu Nggak Ada Oh Nggak Ada Oke Saya Bawa Gini Bapak Silahkan Oke 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 Bentar Saya Masuk Dari Perangkat Yang Satu Terimakasih Kasian Mau Tanya Masih 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 Kasian Sekalian Terima kasih Sari Alamat Ya Pak Sumalin Semangat Pak Sumalin Ya Oke Semangat Pasar Pintam Makan Lanjut Oke Pak Lanjut Makan Dulu Siap Bentar Ya Saya Masuk Perangkat Satu Oke Oke Masih Ada Siapa Tadi Pak Putra Oke Saya Mulai Dari Kurang Saya Nggak Bisa Seri Ya Bro Kodek Iya Kodek Siapa Ya Kayak Ada Perang Kirang-kirang Kuntak Kuduk Itu Punya Perlu Apa Ya Manggil Pak Kodek Pak Omba Ini Mau Share Screen Bu Pak Malik Siapa Yang Mau Share Screen Pak Malik Sebentar Saya Masuk Lagi Tapi Yang Manu Saya Saya Beropi Oh Kasihin Udah Malik Itu Yang Laptop Oh Ya Oke Ibu Itu Belum Yang Satu Yang Satu Yang Belum Yang Satu Yang Satunya Bro Yang Satunya Yang Ada Mik Ya Ada Mik Kita Kita Mulai Dari Quran Dulu Ya Pak Supaya Saya Compare Ke Hadis Ya Di Dalam Surah 3 Ayat 19 Ya Nih Disini Disini Dikatakan Pak Agama Islam Disisi Allah Jadi Agama 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 Yang Disisi Allah Jadi Siapapun Yang 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 Pake Pegang Paspor Islam Pasti Disisi Allah Lalu Dikuatkan Lagi Disini Surah 385 Nanti Saya Compare Ke Orang Bersina Itu Bersina Mati Dalam Bersina Mencuri Itu Masuk Surga Nah Disini Disini Dikatakan Barang Siapa Mencari Ini Agama Selain Islam Maka Tidak Allah Akan Diterima Artinya Disini Kan Dinarasikan Rugi Orang Yang Rugi Kalau Beragama Di Luar Islam Artinya Kalau Islam Disini Untung Ya Karena Karena Agama Disisi Allah Diridohi Iya Kan Lalu Dinarasikan Dalam Surah Banyak lah Dalam Surah 5 Ayat 3 Islam Agama Sempurna Oke Nah Saya Compare ke Hadis Gini Ini Aduh Ini Bapak Banyak kali Hadis Banyak Ini Saya kasih Kabar Gembira Dulu Profesor Hapis Pak Siapa Ya Pak Putra Ini Kabar Gembira Pak Menurut Jibril Kabar Gembira Tapi Saya Tahu Menurut Ada Ini Kabar Gembira Atau Kabar Buruk Ini Hasenya Perbaiki Pak Maliki Hasenya Perbaiki Krusuke Oh Udah Boleh Bro Oke Lanjut Oke Oke Jadi Jibril Mendatangi Mendatangi Muhammad Lalu Memberikan Kabar Kabar Ya Pak Miknya Masih Terganggu Bro Memang Mau petir Di situ Sabar Nudu Ya Kipas Kipas Angin Masih Kabar Gembira Kabar Gembiranya Apa Bahwa Orang Yang Meninggal Dari Umatmu Dalam Kedan Tidak Menyirikan Allah Ini Orang Yang Meninggal Ya Narasinya Kabar Gembiranya Orang Yang Meninggal Dalam Kedan Tidak Menyirikan Allah Dengan Sesuatu Apapun Saya Masuk Surga Ini Masuk Surga Oke Dikonfirmasi Oleh Muhammad Kriteria Orang Yang Meninggal Seperti Apa Oleh Muhammad Meskipun Dia Bersina Dan Mencuri Jibril Menjawab Walaupun Dia Bersina Dan Mencuri Ini Pak Kalau Islam Diuji Secara Moral Amruk Jadi Makanya Zaman Sekarang Itu Tidak Heran Kalau Ada Teroris Bom Sini Bom Sana Karena Mereka Memang Melakukan Apa Yang Diajarkan Terinspirasi Inspirasinya Adalah Quran Dalam Hal Ini Ya Kenapa Meninspirasi Demikian Karena Quran Allah Muhammad Jibril Mengajarkan Keselamatan Itu Dijamin Dengan Label Yaitu Islam Asalkan Islam Yang penting Tidak Menyirikan Allah Selamat Ya Maupun Anda Bapak Bapak Bernarasi Oh Itu Nanti Akan Dicuci Dicuci Dosanya Di Neraka Iya Endingnya Kan Tetap Selamat Meskipun Dicuci Endingnya Tetap Selamat Lagian Kalau Dicuci Saya Juga Punya Sandinya Pak Untuk Keluar Dari Neraka Saya Juga Punya Sandinya Semenit Anda Dicebur Ke Neraka Saya Kasih Sandinya Langsung Keluar Ada Sandinya Keluar Dari Berapa Transfer Bro Boleh Nanti Saya Kabarin Sandinya Ada Sandinya Nah Ini Biasanya Perlu Kursus 6 Dicit 6 Dicit Berapa Dicit Lanjut Iklan Oke Ini Ini Salah Satu Kabar Gembiranya Lalu Gini Kita Tambah Kabar Gembira Yang Lain Kenapa Umat Islam Selalu Melakukan Hal Hal Yang Negatif Karena Memang Itu Inspirasikan Karena Islam Dijamin Dengan Label Dengan Agama Tidak Ada Agama Yang Diridohi Di Sisi Allah Hanya Agama Islam Jangan Kamu Mati Surah 3 Ayat 102 Jangan Kamu Mati Dalam Tidak Beragama Islam Jadi Semua Tentang Islam Nah Kalau Ini Kita Kompir Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Artinya Sudah Syirik Allah Sudah Syirik Allah Sudah Berbagi Apa Kemahsyurannya Dengan Label Dengan Agama Tersebut Artinya Ada Agama Agama Ini Bisa Membawa Orang Selamat Nah Itu Sesuatu Yang Keliru Maka Betul Di Awal Saya Katakan Itu Akan Menginspirasi Orang Berbuat Jahat Karena Dia Selamat Ini Kayak Kepercayaan Odin Orang Viking Itu Kan Kalau Mati Berperang Mereka Di Sisi Odin Nah Ini Sesuatu Memang Terinspirasi Dari Itu Yang Dianud Atau Di Wahyukan Lalu Dituangkan Di Dalam Quran Saya Kurang Mengerti Tapi Konsepnya Sama Seperti Konsep Odin Bangsa Viking Coba Kawan Kawan Baca Tentang Sejarah Bangsa Viking Seperti Itu Jadi Mati Berperang Di Jalan Jalan Jalannya Itu Menurut Percaya Mereka Itu Langsung Di Sisi Odin Di Surga Odin Nah Sama Konsepnya Nah Makanya Allah Di Dalam Hadis Suhi Muslim 4 949 Oh Bentar Salah Bukan Disitu 4 Bentar Ya Bro Atau Hadis Bukhuri Aja Dulu Bukhuri Bukhuri 2983 Ya Ini Aja Dulu Bukhuri 2983 Nah Ini Sama Narasinya Jadi Nanti Bapak Jangan Mengatakan Dicuci Dosanya Di Neraka Sebab Disini Tidak Ada Cuci Mencuci Karena Disini Masuk Surga Atau Tidak Pernama Masuk Neraka Lalu Disini Ada Lagi Banyak Jadi Ini Terinspirasi Dari Quran Semua Awal Sebab Musab Baca Habis Bro Dibaca Habis Bro Oh Dibaca Habis Oke Iya Biar Tau Pendengar Juga Bingung Nanti Hadis Hadis Bukhuri 2983 Jibil Berkata Kepadaku Siapa Yang Meninggal Dunia Dari Umat Mu Dengan Tidak Menyebutkan Allah Dengan Suatu Apapun Maka Dia Pasti Masuk Surga Atau Tidak Akan Pernah Masuk Neraka Belia Bertanya Sekalipun Dia Berzina Dan Atau Mencuri Jibril Jibril Menjawab Ya Sekalipun Dia Berbuat Dosa Itu Lanjut Bro Jadi Memang Tidak Ada Sesuatu Yang Salah Yang Penting Islam Karena Begini Ini Data Kur'an Kita Kembali Ke Kur'an Kata Kur'an Kan Begini Ini Di Dalam Surah 4 Ayat 84 Nih 48 Sorry 4 Surah 4 Ayatnya Ke 48 Nih Nih Jadi Bapak Mau Mau Menipu Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Syirik Dan Dia Mengampuni Segala Dosa Selainnya Dari Syirik Itu Bagi Siapa Yang Dikin Dakinya Barang Siapa Mempersunggu Tuhan Allah Maka Sungguh Ia telah Berbuat Dosa Yang Besar Jadi Yang Tidak Diampuni Itu Dosa Syirik Jadi Kalau Bapak Mau Menipu Mencuri Membunuh Itu Diampuni Dan Itu Tanpa Pertobatan Pun Boleh Boleh Diampuni Tanpa Pertobatan Langsung Diampuni Nah Ini Contohnya Contoh Kasusnya Masuk Surga Masuk Surga Ini Contoh Kasusnya Disini Di Dalam Hadis Sohi Muslim Muslim Ini Kalau Kita Bahas Islam Secara Moral Amru Nah Muslim 4971 Nih Karena Umat Muslim Itu Sudah Ada Penebusnya Nah Oke Saya Baca Boleh Bro Oke Boleh Bersabda Di hari Kiamat Kelak Sekelompok Dari Kaum Muslimin Akan Datang Membawa Dosa Mereka Sebesar Gunung Oke Jadi Tidak Ada Minta Pertobatan Mereka Datang Membawa Dosa Mereka Sebesar Gunung Lalu Allah Mengampuni Dosa Dosanya Kemudian Dibebankannya Kepada Orang Orang Yahudi Dan Oleh Kita Jadi Juru Selamat Nah Itu Karena Memang Mas 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 Oh 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 Iya Bukan Kita Arang Yahudi Sari Sari Enggak Enggak Bisa Lari Bawa Karena Enggak Bisa Lari Ada Ahlul Milal Kalau Ahlul Milal Itu Agama Yang Diluar Islam Semua Tempat Desejuali Berarti Berarti Jawab Sebentar Bisa Oke Silahkan Boleh Jangan Dibantah Dulu Biarkan Dia Kasih Waktu Selesaikan Statemen Awal Saya adalah Hadis Yang berkentangan Dengan Al-Quran Hadis Itu Doif Lemah Bisa Dihapus Itu Satu Di dalam Al-Quran Surat 4 Ayat 48 Yang Bapak Tadi Sampaikan Itu Adalah Dosa Sirik Yang Tidak Bisa Diampuni Tetapi Kemudian Ternyata Ada Hadis Yang Tadi Bapak Sampaikan Saya Kok Aneh Hadis Itu Ialah Sesuatu Yang Dijengar Oleh Rasul Yang Dilihat Oleh Rasul Dan Yang Dikatakan Oleh Rasul Laku Adep Dibril Disitu Yang Dialog Itu Saya Merasa Hadis Ini Menurut Saya Pribadi Aneh Karena Tidak Sesuai Dengan Definisi Kalaupun Hadis Ini Soheh Benar Tetapi Bertentangan Dengan Al-Quran Itu Hadis Itu Bisa Dihapus Di Dalam Al-Quran Di Dalam Islam Perbuatan Yang Tidak Bisa Diampunin Adalah Menyangkut Masalah Ketauhidan Tapi Perbuatan Amalia Asal Dia Bertaubat Sebelum Meninggal Dan Mohon Maaf Kepada Yang Dia Merasa Bersalah Dia Korbannya Yang Merasa Yang Apa Yang Jadi Korban Itu Memaafkan Allah Akan Memaafkan Jika Yang Jadi Korban Ini Tidak Memaafkan Allah Tidak Akan Memaafkan Jadi Itu Yang Menurut Statement Saya Jadi Hadis Itu Bisa Dihapus Karena Itu Hadis Ini Soheh Atau Tidak Ini Perlu Diteliti Karena Banyak Penyebaran Penyebaran Hadis Palsu Itu Banyak Sekali Yang Mengatas Namakan Bukhari Dari Satu Juta Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Itu Hanya Ternyata 70 ribu Yang Disahkan Kebenarannya Jadi Hati Hati Untuk Untuk Mengkonfirmasi Apakah Hadis Ini Benar Atau Tidak Itu Ada Lembaganya Di Dalam Islam Itu Dan Fakultasnya Pun Untuk Fakultas yang Membahas Tentang Keilmuan Hadis Itu Ada Fakultasnya Di setiap Universitas Islam Indonesia Ada Jadi Sangat Limet Kalau Kita Ingin Praktisnya Tanyakan Hati Kalau Memang Ada Hadis Yang Kira-kira Mengatakan Jorok Seperti Itu Katakan Tanya Saja Kepada MUI Ini Hadis Sah Atau Tidak Jangan Dipolemonikan Di Umum Karena Standarnya Ada Di Dalam Al-Quran Jadi Kalau Ada Hadis Yang Bertenangan Dengan Al-Quran Tanyakan Saja Dulu Ini Sah Atau Hadis Jangan Kita Kita Saja Tidak Tahu Ilmu Sholah Hadis Ya Akhirnya Akan Bapak Belur Wajah Islam Di Diskusi Hari Ini Kira-kira Seperti Setengah Menit Oke Silahkan Setengah Menit Aku Bila Gini Kalau Di Kekristenan Itu Di Kitab Ada Sesuatu Yang Diragukan Bahwa Ini Adakah Di Dalam Nasga Aslinya Maka Orang Kristen Sendiri Yang Ngasih Tanda Kurung Nah Sebaiknya Bukannya Kita Yang Ngomong Pak Tetapi Kalau Bapak Kan Bisa Baca Gitu Kasih Tanda Kurung Ataupun Kasih Tanda Apa Dari Itu Jangan Setiap Kali Kita Ngomong Oh Itu Do Oh Ini Apa Kalau Do Ya Di Apus Dong Gitu Jadi Jangan Setiap Kali Banyak Sekali Setiap MUI Itu Memberikan Fatwa Muncul Hadis Banyak Lagi Tidak Hanya Dari Non Muslim Dari Muslim Sendiri Ada Dalam Rangka Untuk Memperoleh Kedudukan Barometernya Itu Ada Kalau Dia Bertentangan Dengan Al-Quran Tidak Usah Nanya Ke MUI Udah Tapi Kalau Abu Abu Kita Ragu Ya Boleh Sebenarnya Kamu Nanya Harusnya Harusnya Bapak Yang Dari MUI Sendiri Ataupun Dari Orang Islam Sendiri Yang Nasi Tanda Pak Soalnya Itu Bukannya Nambah Pak Itu Yang Kita Tahu Adalah Di Apa Namanya Sorry Saya Tidak Ngerti Hadis Pak Saya Tidak Ngerti Seperti Teman Teman Saya Saya Dengar Dengar Itu Saya Berpikir Loh Kenapa Kenapa Kalian Yang Kasih Tanda Kalian Harusnya Kasih Tanda Kasih Burung Burung Karena Itu Ada Di Dalam Hadis Sohi Bukhari Pak Atau Sadis Sohi Muslim Bukannya Kita Ambil Orang Orang Bukannya Ambil Dari Luar Itu Dikasih Tanda Menurut Saiful Ya Ini Merah Harusnya Kalian Yang Kasih Pak Kalian Harus Bikin Bukunya Pak Kemudian Saya 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 Nggak Ngerti Kemarin Ada Yang Bilan Gini Tunjukkan Kepada Saya Bukunya Nggak Boleh Pak Web Saya Ketawa Pak Saya Ini Pendengarkan Saya Ketawa Pak Gini Kalau Anda Kata You Punya Bukunya Maka Orang Yang Pak Web Itu Salah You Tinggal Tunjukkan Bro Yang Di Web Itu Salah Salah Saya Punya Bukunya Saya Buka Saya Fotokan Atau Saya Videokan Benar Salah Jadi Nggak Boleh Menyalahkan Orang Yang Pak Pake Googling Ataupun Web Kenapa Nggak Begitu Pak Aku Nggak Ngerti Ya Kalau Ada Hal Yang Berbeda Dengan Ilmu Umum Dengan Ilmu Al-Quran Lalu Penulis Itu Tidak Mendapat Rekomendasi Dari MUI Dari Departemen Agama Atau Dari Suatu Kesantren Itu Biasanya Buku Dari Keramedia Penulis Penulis Gini 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 Jadi Hadis Tadi Yang Saya Bawa Silahkan Silahkan Makanya Tadi Saya Kutip Quran Terlebih Dahulu Baru Ke Hadis Sudah Jelas Si Rek Benar Tidak Bicu Si Rek Yang Tidak Bisa Diampuni Tapi Saya Meragukan Yang Namanya Malaikat Jibril Dialog Menjadi Hadis Itu Ke Aneh Oh Ya Nggak Apa Kita Kita Kesampingkan Hadis Tapi Quran Surat 3 Ayat 85 Orang Yang Beragama Islam Surat 3 Ayat 19 Yang Beragama Islam Bisi Allah Oke Betul Agama Islam Itu Agama Untung Oke Oke Lalu Surat 68 Ayat 35 Bahwa Allah Tidak Akan Memperlakukan Orang Islam Seperti Orang Kafir Oke Halo 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 Mana ini Orangnya Mana ya Iya Lanjut Lanjut Jadi Ini Pak Pak Putra Kalau Nyimak Saya Kasih Data Surah 68 Ayat 35 Ya Pak Putra Mohon Dicatat Ya Surah 68 Ayat 35 Di sini Narasinya Islam Jadi Maka Apakah Patut Kami Menjadikan Orang Islam Itu Sama Dengan Orang Yang Berdosa Kafir Dalam Hal Ini Berbicara Di Akhir Saman Ini Tentang Akhir Saman Ayat 34 Tentang Surga Nah Dari 35 Ini Berbicara Akhir Saman Artinya Disini Allah Tidak Akan Memasukkan Orang Orang Islam Yang Labelnya Islam Kedalam Neraka Seperti Allah Memperlakukan Orang Kafir Jadi Umat Islam Itu Sekalipun Dia Pencuri Pembunuh Itu Masuk Surga Yang Penting Tidak Sirik Itu Surah 4 Ayat 48 Penjelasan Surah 4 Kita Main Quran Aja Ya Lalu Divalidasi Lagi Di Dalam Surah 30 Ayat 30 Islam Memang Agama Fitrah Allah Ya Nah Surah 30 Ayat Pak Putra Baca Maka Hadapkanlah Wajahmu Dengan lurus Kepada Agama Kali-kali Ini Agama Terus Jadi Memang Agama Ini Sentral Dalam Quran Standar Keselamatan Jadi Mau Tidak Mau Konsekuensinya Penjahat Kelas Teri Kelas Kakak Ya Sekelas Yakusa Pun Sekelas Teroris Di Al-Qaeda Pun Masuk Surga Yang penting Tidak Menyirikan Allah Itu Kuncinya Karena Hanya Satu Dosa Itu Yang Tidak Diampuni Selebihnya Bisa Diampuni Walaupun Tanpa Bertobat Ya Kan Gitu Mana Pak Ininya Masih ada Nah Tentang Abraham Tadi Pak Putra Mungkin Terlambat Datang Sudah Saya Jelaskan Kenapa Narasi Itu Bertentangan Karena Memang Pengetahuan Muhammad Tentang Ibrahim Yang Tertuang Di dalam Quran Itu Bukan Didapat Dari Sumber Yang Benar Karena Menurut Quran Pengetahuan Tentang Ibrahim Di Quran Itu Didapat Dari Iblis Itu Di dalam Surah 15 Itu Jelas Pengetahuan Tentang Ibrahim Allah Subhanahu Wata'ala Wahyukan Kepada Iblis Suruh Iblis Mengabarkan Tentang Tamu-tamu Ibrahim Makanya Umat Islam Mengenal Itu Berbeda Dengan Torah Berbeda Dengan Alkitab Karena Sumbernya Beda Begitu Mana Ini Pak Putranya Mana Pak Putra Sudah Dikasih Tahu Suaranya Pak Putra Halo Selamat malam Pak Putranya Nanggapin Iya Pak Putra Memang Kalau Dibawa Ke Ini Imannya Tidak Mau Kata Orang Padahal Taha Hussein Adalah Praktisi Islam Dokter Dokter Dikairo Dia Menyelidiki Tentang Kisah Ibrahim Dia Mengatakan Kisah Itu Hanya Narasi Politik Mitos Katanya Ini Seorang Muslim Yang Ngomong Bukan Kristen Dia Sudah Melakukan Penyelidikan Tentang Ibrahim Datang Ke Mekah Memang Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Memang Betul Halo Pak Sukirman Bisa Masuk Ke Room Pak Saya Sudah Chat Masuk Ke Room Enggak Pak Sukirman Aja Menging Ngomong Sama Pak Sukirman Tolong Dibantu Pak Sukirman Masuk Satu Satu Ke Room Satu Terima kasih Lanjut Bro Lanjut Enggak ada Bapaknya Kita kabur Iya Ada Ada Pak Sukirman Tolong Ngomong Pak Sukirman Lalu open mic Pak Sukirman Bisa open mic Pak Sukirman Iya Pak Masuk Ke Room Tolong Diajari Masuk Room Ya Teman-teman Cara Masuk Ke Room Klik 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 Dimana Aja Terus Ada Tampil A4 Kotak Itu Dikali Pencet Pak Ya Tuh 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 Break Out Room Pak Sukirman Sudah Belum Ya Pencet Aja Apa Aja Asal Di Layar Pencet Jadi Layar Keteluar Break Out Room Langsung Dipencet Langsung Masuk Koya Pak Sukirman Belum Bisa Masuk Teman-teman Bisa Ajarin Bentar Sudah Sudah Jaringan Ini Kayak Mental Lental Tunggu aja Di Dalam Oh Pak Sukirman Belum Masuk Masuk Room Satu Belum Belum Masuk Room Satu Iya Maksudnya Itu kan ada Backroom Oke Klik Room Satu Terima Masuk Nanti Dia Masuk Kesitu Teman-teman Yang lain Gimana Sudah berhenti Pembahasannya Ini Sudah Saya Matiin Streamnya Sudah Mentok Semua Ada Pak Sukirman Lanjut Ini Kenapa Jadi Sunyi Tinggal Makan Bentar Jadi Sunyi Tunggu Pak Sukirman Belum Masuk Ke Bikin Pak 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 Dhani Ya Bukan Pak Mikir Pak Mikir Apa Kabar Pak Mikir Kalau Dibantu Pak Sukirman Masuk Rum Satu Dong Oke Silahkan Lanjut Pak Masuk Pak Sukirman Pak Sukirman Kalau Kau Masuk Kan Bisa Enggak Langsung Kayaknya Bisa Enggak Bisa Diajarin Tekan Apa Tekan Apa Enggak Tahu Bro Tadi Saya Udah Ajarin Udah Benar Itu Coba Open Open Mikenya Pak Sukirman Dulu Open Mik Dulu Ada Dibuka Semua Ini Enggak Dikunci Coba Pak Sukirman Sukirman Mana Nih Itu Kan Ada Tanda Apa Pak Di Atas Bapak Bapak Break Break Room Biasanya Ada Di Atas Tuh Tanya Pak Pake HP Apo Pake Laptop Kalau Laptop Pak 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 Pake Apa Pak 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 Sukirman Sudah 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 Masuk Sudah Masuk Sudah 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 Masuk Sudah Lanjut silahkan lanjut kita lanjut dulu sama Pak Sumerlin masih yang tadi ya masih yang tadi atau gimana kenapa bisa mentok tadi Pak saya tinggal makan bentar orangnya kabut Pak Putra nya Pak Putra nya mana ya mungkin Lobet atau gimana mungkin Lobet HP nya atau gimana cuman saya sayangkan tadi saudara kita yang mengintervensi dari sana sini ini si partisipan yang namanya Bintang Timur ini itu siapa itu kenal saya bilang ini konek audio dari tadi tidak konek mungkin diletakkan di wedding room sama aja tuh backroom backroom kok gak ada oh iya hilang hilang bedroom itu ada lagi nah aduh ayo lanjut gimana nih saya aduh saya rasa sendiri sendiri saya pikir udah bakal rame ini pembahasan-pembahasan dengan argument-argumen ini kan gini iya masih sepi jadi sepi ini buka gara-gara Pak Putra aja jadi bingung semuanya jadi dulu saya kalau tiba-tiba hilang itu biasanya HP saya Lobet itu gak nyadar kaitan traumati sendiri semua data yang dibawa enggak sabar-sabar bro sabar-sabar oh Pak Sukirman Pak Sukirman Pak Sukirman Pak Sukirman Pak Sukirman ditunggu di break room adakan break roomnya ada dengan break roomnya ada tapi ditunggu Pak Sukirman ditunggu di sana itu sama bohene oh tapi Pak Airben Pak Airben lagi ada di CAF ada pelayanan khusus katanya mungkin kurung melunggu juga ya duduk sama ini domba kecil kali di di rungu 1 Pak Sukirman sudah di sana ya kita di sini di sini ada domba oh ada domba Pak Sukirman makan lontong dong Pak Sukirman masih ada lontong lebaran lontong hidup kami di hari aja kami di hari aja gak pakai lontong lontongan karena di side sini makanan kayak yang dapur umum aja ada sih daging segala macam cuman enggak enggak seperti kalau kita di rumah gitu ya lagi di hutan ini lagi di hutan masih cari nampak ya lagi nyangkul di hutan ini selamat malam pasar ibu selamat malam selamat malam semua selamat malam seribu dolog namanya asal iya seribu dolog apa muslim pak kristen pasar ibu kristen kristen pak oke salam 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 bapak-bapak semua alaih salam besim hamas syiah selamat malam ada juga ini bang bilih alex muslim alex muslim ah ketemulah gini bang balet gimana pak alek balet ya ambil iya saya mendengarkan ya selamat ini 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 pak kok sihat lanjut silahkan gak maksud saya pak siapa tadi yang memberikan argumen gitu katanya waktu saya bertanya apakah diukur dengan pure historical atau yang dimaksud historical itu adalah bible tapi akhirnya dijawabkan bahwa dengan bible gitu sementara pak wafm tadi mengatakan kita historical aja gitu jadi mungkin perlu tetap diimikan kalau memang masih membahas gitu yang mana sih kalau diukurnya dengan bible tanah berarti posisinya itu bukan mengukur kedua account dari sisi historical tapi lebih mengukur satu account dalam keislaman dengan bible jelas beda jelas yang kita kita katakan berbeda cuma dari perbedaan ini kemudian apakah dia relevan kita katakan kita bahwa account itu tertuliskan secara historical itu tentu yang di luar kedua itu sebagai bahan ukurnya saya pikir oke jadi begini Pak Sumarlin Pak Sumarlin jadi begini Pak Sumarlin kita lihat ya Pak Sumarlin bagaimana strukturnya struktur dan sistemnya Alkitabia itu makanya ditulis dari Adam itu ditulis umurnya generasi kedua ditulis umurnya kita hitung-hitung umurnya itu disesuaikan dengan sistem pemerintahan di zaman dulu itu sesuai ada makanya itu disebut kebenaran iman harus disesuai dengan fakta sejarah dunia di luar di luar keimanan itu ada yang memverifikasi kebenaran itu makanya itulah kegunaan daripada yang kita sebut itu sisilah daftar turunannya itu mesti ada supaya di saat dari umur Adam keberapa generasi kedua generasi ketiga itu kita tarik itu tepat itu ada pada sama sistem pemerintah itu tertulis nah kalau tidak tertulis atau salah umur nah bagaimana itu bisa dikatakan kebenaran itu harus didilai dengan dipertimbangkan seperti itu Pak Zmarlin yang satu-satunya umur yang saya lihat dalam Al-Quran kaitannya dengan apa namanya Abraham enggak ada ya kalau kaitannya dengan umur yang ada itu Noah malah seribu dikurang seribu kurang lima puluh tahun itu sembilan ratus enam tahun cuma kalau kaitannya dengan sejarah lagi historical kita bicara barusan bicara tadi siang kita bicara secara biblical bahwa manusia itu 4000 dci mulainya segala macam kaitannya dengan civilization ternyata penemuan terbaru ini menyatakan bahwa yang sifatnya civilization itu telah ada sebelum itu ada yang barusan ditemukan diumumkan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 ini coba bisa enggak bapak sumarlin perlihatkan data tersebut biar kita bisa melihat informasinya itu valid atau tidak karena kenapa saya share apa namanya sharing aja kalau gitu ya karena ini langsung dari jordan ininya oke mana di one of the oldest human mana saya dulu ya dibagi linknya nanti kita akan lihat kebenarannya itu tunggu dulu saya lihat dulu ini mana dia masuk gobekitp juga ada nih saya bagikan gobekitp aja dulu ya sebelum saya mencari itu ini saya nggak mau nyusun-nyusun ini saya bagi link tentang gobekitp ke temple ya tempel gue beki terus oh ya ini dia ini ini tentang dekait diumumkan secara live tempat diumumkan secara live ya itu sudah saya bagikan linknya ya mungkin bisa dibaca-baca oke oke memang tulisannya tulisan bukan tapi menunjukkan civilization artinya ada satu kelompok masyarakat seperti itu kalau dekait dikait atau layang-layang karena ada formasi perangkap binatang yang begitu besar berbentuk apa namanya kalau dari darah itu seperti layangan tapi di susunan formasi-formasi batu yang didalamnya ada segala macam itu resmi diumumkan pemerintah Jordania bersama beberapa arkeologis di bidangnya di tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 kalau nggak salah ingat saya sempat bercerai-cerai terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.